Terima kasih 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 telah berkenan memenuhi undangan kami dan sharing dalam kegiatan sosialisasi penelitian dan pengabdian masyarakat Hibah Kemendipu Tristek tahun 2024 Kegiatan pada hari ini adalah sosialisasi Hibah Kemendipu Tristek tahun 2024 yang sudah buka ya Bapak Ibu dan telah dibuka sampai akhir tahun nanti untuk pembukaan proposalnya Peserta pada kegiatan pada hari ini sebagai besar dosen Politeknik Negeri Media Kreatif tapi ini kami lihat banyak juga animo dari dosen di luar Politeknik Negeri Media Kreatif yang bergabung di sini bersama kami untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini Sebagai kabaran Tampus Politeknik Negeri Media Kreatif tahun 2021 memperoleh Hibah dulu namanya Simlip Takmas ada 17 proposal yang didanai untuk skema PDP penelitian dosen pemula waktu itu tahun 2021 sampai dengan 2022 klaster kita masih binaan tahun 2022 ada 18 proposal penelitian yang didanai 17 penelitian dosen pemula dan 1 penelitian produk lokasi Di tahun 2023 ini alhamdulillah klaster Politeknik Negeri Media Kreatif naik menjadi klaster utama sehingga sudah tidak bisa lagi mungkin apply untuk skema penelitian dosen pemula dan tahun ini kami mendapatkan 2 judul untuk 1 penelitian skema penelitian produk vokasi Mohon maaf, 1 penelitian produk vokasi dan 1 pengabdian masyarakat skema kemitraan Kami memohon arahan dari narasumber terkait skema-skema yang mungkin baru di tahun 2024 yang bisa di apply oleh dosen kami Di Politeknik Negeri Media Kreatif ini terdapat 18 prodi yang ada di Sinta dan 152 dosen yang sudah terdaftar di Sinta Belum mempunyai guru besar namun kami sudah ada lektor kepala sebanyak 5 orang kemudian sisanya lektor, asisten ahli dan juga belum mempunyai jabung Kami menginginkan arahan dari narasumber agar dosen-dosen kami termotivasi untuk mengajukan proposal sesuai dengan eligibilitasnya Kemudian mungkin bisa di-share bagaimana tips and trick-nya untuk mengajukan proposal tahun 2024 ini Mungkin itu saja dari kami, P3M, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Media Kreatif Untuk mempersingkat waktu, kami kembalikan ke moderator untuk segera mendengarkan arahan dari narasumber Sekian dari kami, terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih kepada Ibu Dr. Handika Danirama Yanti atas sambutan untuk agenda pada hari ini Baik, rasanya Bapak dan Ibu sudah tidak sabar mendengarkan materi webinar kita pada pagi hari ini Insya Allah nanti ada dua narasumber Yang pertama nanti ada Ibu Dr. Miklo Yulian Ini nanti akan memaparkan terkait dengan penelitian Kemudian nanti dilanjutkan langsung oleh Prof. Farna Ika Putri Untuk skema pengabdian masyarakat Setelah itu nanti kita ada sesi tanya-jawab Jadi nanti silakan Bapak dan Ibu untuk aktif bertanya Mungkin boleh dengan chat zoom Atau nanti raise hand saat sesi diskusi kita akan buka Baik, Bapak dan Ibu sebelum nanti narasumber akan memaparkan Mungkin sedikit saya paparkan terkait dengan CV narasumber kita yang pertama Yaitu Ibu Dr. Miklo Yuliana STMT Beliau adalah Kepala P3M dari Politeknik Akronen Tarih Surabaya Kemudian beliau juga sebagai tim penyusun buku panduan KEMDIK Tristet Diki, kemudian beliau sangat aktif untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, publikasinya juga sangat banyak dan sangat aktif bukti juga dengan mengikuti berbagai macam seminar baik nasional maupun internasional. Baik, supaya lebih banyak waktu yang akan kita banyak menggali terkait dengan proposal bagaimana penyusunan dan sebagainya kepada Dr. Niko kami persiapkan. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi Bapak Ibu, kepada yang terhormat Wakil Direktur, ini ya Bu Handika tadi Wakil Direktur Bidang Akademik ya? Iya, betul. Ada juga Wakil Direktur Kerjasama? Bidang Umum dan Keuangan. Bidang Umum dan Keuangan, selamat pagi Bapak. Kepada yang terhormat Ibu Handika selaku KP3M Polimedia, kemudian kepada yang terhormat Prof. Ratna Ika ya selaku Narsum untuk pengabdian, kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen di Polimedia dan juga Bapak Ibu dosen mungkin ada dari Politeknik lain. Selamat pagi, Assalamualaikum Wr. Wb. Mohon izin saya nanti diberi waktu berapa lama ya? Kitar 30 menit. 30 menit ya Bu. Mohon saya diingetin ya Bu ya, nanti kalau misalnya ini supaya nggak molor gitu ya. Jadi saya sudah bertanya kepada Bu Handika, kebetulan Polimedia ini kan klaster utama. Saya ketawa, waduh Bu, bisa ikut skemanya kan hanya beberapa saja, sehingga nanti slide saya banyak, tapi saya fokuskan pada skema yang bisa diikuti oleh Polimedia begitu mungkin ya. Baik, izin saya skrim. Di sini apa sudah ada S2-nya ya Bu? Ada ini nggak ada S2-nya? Belum ada Ibu. Baru menginisiasi magister perapaan insya Allah. Oke, berarti tesis magister juga nggak bisa? Ya, belum bisa. Oke, berarti ini fokus di mungkin kerjasama ini sama B2B, mungkin sama yang lainnya mungkin ya, gitu aja. Baik, izin Bapak-Ibu saya ingin menyampaikan ya, ada beberapa ketentuan umum dari program penelitian, saya yakin Bapak-Ibu yang mengikuti sosialisasi sudah tahu, cuma mungkin yang perlu saya garis bawahi di sini, nah Bapak-Ibu sudah saya yakin tahu bahwa semuanya harus dosen, yang punya ini IDN, ya dalam hal ini diharapkan yang menjadi ketua itu adalah dosen vokasi, sedangkan anggotanya itu boleh kombinasi antara vokasi dan akademik, tapi yang jelas ketuanya harus vokasi, gitu Bapak-Ibu. Kemudian berikutnya lagi, seperti tahun kemarin, maka pendanaannya maksimal hanya ada dua usulan ya Bapak-Ibu, ya satu sebagai ketua, satu sebagai anggota atau dua-duanya sebagai anggota. Jadi kalau Bapak-Ibu ada yang mendapatkan tahun ini pendanaan berjalan, maksudnya tahun ini mendapatkan pendanaan, maka Bapak-Ibu meskipun belum ada pengumuman untuk ongoing-nya, apakah akan dilanjutkan atau tidak, Bapak-Ibu hanya eligible untuk satu lagi penelitiannya, gitu Bapak-Ibu. Kemudian, jadi maksimalnya hanya seperti ini Bapak-Ibu, nah nanti tolong diperhatikan bahwa Bapak-Ibu nanti benar-benar kalau misalnya tidak eligible atau apa, jangan di dekat-dekat terakhir pendaftaran ya Bapak-Ibu, ya langsung diinfokan ke Bu Handika, biar Bu Handika langsung bisa menginfokan ke tim BIMA-nya, ya. Karena memang BIMA-nya sedang dalam pengembangan, gitu Bapak-Ibu. Sehingga ada kemungkinan Bapak-Ibu sebenarnya eligible, tapi kok tiba-tiba tidak eligible di situ, gitu. Oke, saya pikir ini Bapak-Ibu sudah mengerti, saya lanjutkan. Nah, untuk skema penelitian dasar, Bapak-Ibu, nah skema penelitian dasar ini, pada intinya Bapak-Ibu sudah mengetahui bahwa penelitian dasar itu orientasinya adalah pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi ya kaedah model untuk mendukung sebuah proses teknologi pertanian yang tujuannya nanti Bapak-Ibu tidak hanya bermain di dasar saja, tapi nanti diharapkan dia bisa mendukung penelitian terapan. Nah, TKT-nya itu berada di TKT-1 sampai dengan TKT-3. Nah, skema penelitian dasar yang dibuka itu Bapak-Ibu ada 6, Bapak-Ibu. Ya, ada dosen pemula, kerjasama, tesis magister, disertasi doktor, PMDSU, dan kajian kebijakan strategis. Cuma nanti Bapak-Ibu, karena ini klasternya adalah klaster utama, maka yang bisa Bapak-Ibu ikuti itu sebenarnya hanya tesis magister, disertasi doktor ya. Kalau kerjasama, itu sebagai PTM. Nah, jadi saya terangkan di sini, karena tidak ada S2-nya, saya langsung saja menuju ke penelitian kerjasama, Bapak-Ibu. Nah, penelitian kerjasama ini Bapak-Ibu, itu ada dua. Yang pertama adalah penelitian kerjasama dalam negeri, dan yang kedua adalah penelitian kerjasama luar negeri. Gitu ya, Bapak-Ibu ya. Saya mulai yang pertama dari penelitian kerjasama dalam negeri. Untuk penelitian kerjasama dalam negeri, Bapak-Ibu, maka pendanaan maksimalnya, karena sekarang kita untuk SBK-nya, itu adalah beralih ke SBK riset dan inovasi, beda dengan sebelumnya yang ada bidang fokus ya, Bapak-Ibu ya. Pendanaannya itu adalah maksimal sebesar Rp150 juta, dengan jangka waktu penelitian 2 sampai dengan 3 tahun. Nah, klasternya ini dibagi dua, Bapak-Ibu ya. Ada yang TPM, ada yang TPP. TPP itu apa? TPP itu adalah tim peneliti pengusul. Sedangkan TPM itu adalah tim peneliti mitra. Untuk TPP atau tim peneliti pengusul, itu adalah pengusulnya itu S2, dan Sintas Core-nya itu, kalau Scientex 100, kalau Sosum itu 50. Nah, siapa yang bisa menjadi tim peneliti pengusul? Yang bisa menjadi tim peneliti pengusul itu adalah penerguruan tinggi yang berada di klaster Madya, Pratama, dan Binaan. Sehingga Bapak-Ibu, kalau misalnya nih, punya rekan-rekan gitu ya, yang di Madya, Pratama, dan Binaan, mereka boleh mengusulkan, Bapak-Ibu bisa ikut, tapi sebagai tim peneliti mitra, atau sebagai TPM. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh Bapak-Ibu yang berada di klaster mandiri dan utama. Nah, TPM itu apa? TPM itu tim peneliti mitra, di mana dia terdiri atas ketua dan seorang anggota, dan diharapkan keduanya berpendidikan S3. Berarti kan bisa ya, di tempat Bapak-Ibu menjadi TPM gitu. Kemudian TPM tidak mengurangi kuota pengusulan penelitian. Jadi contoh, Bapak-Ibu diajak oleh peneliti lain yang berada di klaster Madya, Pratama, dan Binaan, Bapak-Ibu, maka kuotanya Ibu misalnya, ada dua kan, dua sebagai satu ketua, satu anggota, atau dua-duanya anggota, Bapak-Ibu bisa terima. Kenapa? Karena dia tidak mengurangi kuota pengusulan. Nah, kalau Bapak-Ibu mau mengajukan, kemudian juga sudah diajak TPM, maka Bapak-Ibu mengajukannya harus dicek dulu di BIMA-nya, jangan dekat-dekat di tanggal 30. Supaya Bapak-Ibu bisa mengatakan bahwa, oh saya sebenarnya eligible, takutnya nanti dekat-dekat dianggap tidak eligible, karena memang BIMA-nya pengembangan gitu, masih dikembangkan gitu Bapak-Ibu ya, khawatir ada kekeliruan atau bagaimana di BIMA-nya. Oke ya. Kemudian persyaratan menjadi ketua TPM adalah punya dua publikasi sebagai penulis pertama atau corresponding author pada jurnal bereputasi internasional. Jadi Bapak-Ibu kalau diajak teman-temannya dan Bapak-Ibu sudah memenuhi persyaratan ini, silakan diterima Bapak-Ibu, karena tidak mengurangi kuota pengusulan. Keluaran penelitian pertahunya, itu adalah satu artikel di jurnal internasional terindeks, bereputasi, atau satu buku ber-ISBN. Jadi, luarannya seperti ini Bapak-Ibu. Dan yang kedua adalah visibility study dari produk yang dikembangkan. Jadi tiap tahun luaran Bapak-Ibu itu adalah berupa jurnal atau buku dan visibility study. Tahun kedua juga gitu, berupa publikasi ini dan visibility study. Visibility study-nya berkembang. Biasanya di tahun pertama itu berupa potensi pasar dan pengguna. Yang kedua itu adalah di sisi ekonomisnya seperti apa gitu Bapak-Ibu. Kemudian di tahun terakhir luaran wajib dapat berupa patent, patent sederhana, DTLST, PVT. Ini maksudnya gimana Bapak-Ibu? Misal, Bapak-Ibu ikut ini. Maka misalnya tahun pertama Bapak-Ibu pakai jurnal internasional luarannya. Nah, kemudian visibility study. Tahun kedua, misalnya Bapak-Ibu mengajukannya dua tahun misalnya ya. Tahun pertama jurnal internasional dan visibility study. Tahun kedua Bapak-Ibu itu boleh satu patent dan visibility study. Gitu maksudnya Bapak-Ibu. Jadi di tahun terakhir itu boleh berupa patent. Tidak harus jurnal atau buku gitu Bapak-Ibu. Gitu ya Bapak-Ibu ya. Ini untuk penelitian kerjasama dalam negeri. Nah, kemudian berikutnya untuk penelitian kerjasama luar negeri. Sengaja saya paparkan ini Bapak-Ibu. Jadi ini ada petunjuk teknis terpisah Bapak-Ibu. Contoh, untuk tahun ini itu dibuka PHC Bapak-Ibu. PHC Nusantara itu ya Bapak-Ibu ya. Nah, itu yang ikut itu proposalnya cuma tiga Bapak-Ibu. Karena harus ada mitra luar negeri. Maksud saya ini potensi gitu Bapak-Ibu. Kalau dibuka silahkan ikut gitu Bapak-Ibu. Nanti untuk mitra ya bisa mulai dicoba untuk mencari mitranya. Atau biasanya Pak Adi Hermanu dari Pocasi itu ya. Itu bisa membantu untuk mencarikan mitra. Siapa tahu ada yang cocok. Kalau tahun ini kan dengan Perancis kerjasamanya Bapak-Ibu. Nah, saya yakin Bapak-Ibu juga mestinya sudah memiliki mitra kerjasama luar negeri juga. Sehingga nanti kalau ini dibuka, Bapak-Ibu bisa join untuk ikut di penelitian kerjasama luar negeri ini. Mungkin itu untuk yang dasar ya. Karena yang lainnya tidak ini. Kemudian saya lanjutkan ya Bapak-Ibu. Kita masuk ke penelitian terapan. Untuk penelitian terapan Bapak-Ibu, saya selatuh ya. Skema penelitian terapan Bapak-Ibu. Jadi sebenarnya saat ini penelitian di Pocasi itu ada tiga jenis Bapak-Ibu. Yang pertama adalah dasar. TKT-nya itu antara satu sampai dengan tiga. Kemudian penelitian berikutnya adalah penelitian terapan. Dimana penelitian terapan ini harapannya Bapak-Ibu itu start dari TKT-3 ya. Kemudian landing di TKT-4 sampai dengan 6. Jadi landingnya boleh di TKT-4, boleh di TKT-5, atau boleh di TKT-6. Dan harapannya kalau Bapak-Ibu sudah main di penelitian terapan ini, nantinya Bapak-Ibu akan bisa lanjut ke matching fund gitu Bapak-Ibu. Karena harapannya di penelitian terapan ini Bapak-Ibu sudah menghasilkan produk gitu loh. Meskipun produknya itu masih produk yang pengujiannya laboratorium atau masih di lingkungan yang terbatas gitu Bapak-Ibu. Sehingga bisa ikut di matching fund gitu. Jadi untuk penelitian terapan, ini nanti berupa inkubasi teknologi atau karya monumental untuk dapat dihilirkan atau diaplikasikan. Dan skema penelitian terapan ini ada dua ruang lingkup Bapak-Ibu. Yang pertama adalah penelitian terapan penugasan, dan yang kedua adalah penelitian produk lokasi. Nah untuk penelitian terapan penugasan ini Bapak-Ibu, ini merupakan penelitian apa ya, istilahnya ditujukan untuk mengakomodir pengembangan produk flagship di APTV. Nah saya sudah dari P3M, kepala P3M seluruh Indonesia, saya sudah minta beberapa produk, mungkin Bu Handika kan tahu ya Bu, ya. Salah satunya nanti bisa masuk di penelitian penugasan ini. Penelitian penugasan ini yang akan diminta, ditunjuk oleh vokasi nanti Bapak-Ibu. Jadi kami berharap mudah-mudahan nanti polimedia kreatif juga bisa ikut terlibat dalam konsorsium politeknik. Nah cuma ini tidak dibuka secara umum Bapak-Ibu, ini adalah penelitian penugasan gitu Bapak-Ibu ya. Sehingga makanya di sini pendanaannya itu adalah berdasarkan SBK riset dan inovasi yang saat ini Bapak-Ibu kalau sudah lihat ada SBK riset dan inovasi yang baru, pendanaannya bisa sangat besar gitu Bapak-Ibu, tergantung dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh vokasi. Kemudian berikutnya adalah P2V. Nah ini Bapak-Ibu silahkan serbu sebanyak-banyaknya ya, di penelitian produk vokasi. Karena kita yang berada di kluster mandiri utama sampai dengan pratama, itu berada bisa bermain di penelitian produk vokasi. Nah di penelitian produk vokasi ini, ini tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, industri, dan pemerintahan gitu Bapak-Ibu. Siapa syaratnya? Itu adalah yang menjadi ketua pengusul itu adalah S3, minimal asisten ahli, atau S2 dengan fungsionalnya itu adalah Sintas Core 100 untuk Scientech dan 50 untuk sosum ya, bidang sosum. Nah ketua pengusul punya syarat ini Bapak-Ibu. Nah dipastikan ya Bapak-Ibu ya, syarat ini terpenuhi. Memiliki satu artikel di jurnal internasional, atau jurnal nasional, beringkat dua, atau telah menulis tiga buku, dan ini yang menjadi nama pertama, atau koresponden autor. Atau minimal punya 1KI atau patent. Karena kalau tidak, maka Bapak-Ibu nanti tidak lolos di seleksi administrasi. Belum masuk ke substansinya loh Bapak-Ibu, meskipun substansi Bapak-Ibu bagus sekali, tapi kalau ini tidak terpenuhi, maka Bapak-Ibu gagal di awal. Jadi tidak masuk di koreksi oleh reviewer. Tidak sampai sekesitu Bapak-Ibu. Seleksi administrasinya sudah tidak memenuhi. Anggota pengusulnya 2-3 orang, dan minimum 1 berasal dari mitra pengguna. Nah ini Bapak-Ibu, kalau misalnya di template yang terbaru, Bapak-Ibu bisa cek ya, template yang terbaru untuk surat pernyataan mitra itu tidak ada. Kalau di tahun sebelumnya itu kan ada ya, nama mitranya siapa, kan gitu ya dari dinas mana, gitu ya Bapak-Ibu ya. Nah kalau di tahun ini tidak ada, tetap mengikuti saja Bapak-Ibu template yang ada di panduan, tapi nama mitra tetap harus Bapak-Ibu tambahkan pada waktu mendaftar di Dima. Gitu ya Bapak-Ibu ya. Nah kemudian luarannya, nah luarannya cenderung lebih fleksibel Bapak-Ibu. Kalau tahun kemarin Bapak-Ibu mungkin ada yang lolos P2V, tadi info Buhan Dika, itu ada tiga luaran kan ya, yang pertama itu patent ya, yang kedua itu adalah publikasi, yang ketiga feasibility study tahun kemarin. Kalau tahun ini Bapak-Ibu, luarannya itu tahun pertama itu adalah berupa feasibility study dan patent. Ini tahun pertama Bapak-Ibu. Jadi ini adalah produknya di mana Bumi Koko, nggak ada produknya Bumi Koko, prototipenya di mana. Nah otomatis kan kalau kita melihat luaran ini Bapak-Ibu, kita akan menghasilkan patent kalau kita punya produk atau prototip kan gitu ya Bapak-Ibu ya. Jadi yang diharapkan itu adalah produk atau prototip yang dibalut oleh KI. Jadi ada KI di tahun pertama dipatenkan gitu Bapak-Ibu ya. Kemudian nanti juga ada feasibility study yang isinya adalah analisis kebutuhan pelanggan dan kondisi pasar. Kalau tahun kedua itu feasibility study-nya tidak sama Bapak-Ibu dengan tahun pertama. Jadi tahun pertama tetap ada ya analisis kebutuhan pelanggan dan kondisi pasar tambahkan dengan kebutuhan pelanggan, kondisi pasar, dan teknisnya. Jadi spesifikasi produknya secara lebih detail, secara teknis, itu Bapak-Ibu bisa tambahkan di tahun kedua. Kemudian ada dokumen pengujian produk pada lingkungan yang terbatas. Lingkungan yang terbatas itu Bapak-Ibu bisa uji di laboratorium. Kayak gitu Bapak-Ibu ya bisa Bapak-Ibu uji. Jadi ada beberapa Bapak-Ibu dari penelitian itu kemarin yang sudah uji ke pihak ketiga juga lebih bagus gitu ya Bapak-Ibu ya. Tapi harapannya ada pengujian produk. Nah jangan lupa Bapak-Ibu yang dikatakan dokumen pengujian produk itu seperti apa. Nah ini pada waktu kita mereview biasanya Bapak-Ibu itu adanya di laporan akhir aja. Di foto, di template gitu ya ada foto-fotonya dan lain sebagainya. Dokumen pengujian itu Bapak-Ibu siapkan terpisah Bapak-Ibu. Bapak-Ibu ketikan produknya diuji, hasilnya kayak apa, di print screen semua. Itu dokumen pengujian produk Bapak-Ibu. Diberi tanggal kalau perlu Bapak-Ibu. Tanggal berapa Bapak-Ibu melakukan pengujian, hasilnya seperti apa. Tanggal berapa hasilnya seperti apa. Itu yang dikatakan sebagai dokumen pengujian produk. Nah kalau di matching fund yang dikatakan sebagai dokumen pengujian produk, karena lanjutan dari penelitian terapan, pengujiannya melibatkan pihak ketiga. Sehingga Bapak-Ibu kalau sudah punya produk, nanti masuk ke pihak ketiga, misalnya baristan atau apa, pihak yang berkompeten, mereka akan mengeluarkan sebuah sertifikat gitu Bapak-Ibu. Yang menyatakan bahwa produk yang Bapak-Ibu hasilkan sudah lolos atas. Kalau polimedia kreatif, karena software mungkin ya, ada software ya, itu juga bisa melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiganya itu mereka bisa melakukan uji berbagai ini, untuk webnya, untuk aplikasi Androidnya, atau berbagai aplikasi yang sudah dihasilkan. Nah itu bisa dilakukan Bapak-Ibu untuk menghasilkan sebuah dokumen pengujian. Kemudian berikutnya tahun ketiga, itu berupa visibility study, dan juga yang isinya adalah analisis kebutuhan pelanggan, pasar, teknis, dan finansial, dan ekonomi. Jadi sudah ditambahkan Bapak-Ibu, di finansial itu misalnya, nanti kalau dijual harganya berapa sih per produknya itu gitu Bapak-Ibu. Karena ini kan melibatkan banyak hal, termasuk di dalamnya biaya-biaya apa saja yang perlu dikeluarkan, sehingga nanti kita kalau mau dapat untung itu, kira-kira harganya per produk ini berapa sih gitu. Nah ini sampai seperti ini di tahun ketiganya Bapak-Ibu. Kemudian ada dokumen pengujian produk, dan ada lingkungan sebenarnya yang terbatas. Di lingkungan sebenarnya itu Bapak-Ibu, P2V itu kan harus punya mitra. Bapak-Ibu sama seperti tahun kedua, bikin dokumen pengujian, tapi dokumen pengujiannya dilakukan di mitra gitu Bapak-Ibu. Jadi rata-rata kalau P2V itu kan mitranya mitra pengguna Bapak-Ibu. Jadi produknya Bapak-Ibu sudah diuji-cobakan, diuji di situ, di tanggal berapa, ada foto-fotonya, hasilnya seperti apa, mitranya tanda tangan. Kalau perlu di atas itu ada kopnya mitra, ya tanda tangan juga dari pihak mitra, yang menunjukkan bahwa pengujiannya sudah dilakukan di lingkungan sebenarnya yang terbatas. Jadi ini yang dimaksud dengan dokumen pengujian, Bapak-Ibu. Nah ini untuk P2V ya. Kemudian luarannya apa ya? Dan selama periode penelitian, menghasilkan satu artikel di Jurnal Internasional Terindek pada basis data bereputasi. Maksudnya apa Bapak-Ibu? Misal, Bapak-Ibu mengajukan penelitian ini dalam tiga tahun. Maka tahun pertama Bapak-Ibu FS sama patent misalnya. Terus kebetulan jurnalnya juga sudah dapat. Boleh Bapak-Ibu, FS patent jurnal. Maka tahun kedua dan tahun ketiga sudah nggak penuh lagi jurnalnya. Karena jurnalnya hanya selama periode penelitian Bapak-Ibu. Jadi kalau tiga tahun, selama tiga tahun itu hanya ada tambahan satu jurnal internasional. Gitu Bapak-Ibu ya. Jadi harapannya publikasinya kita dapat dalam tiga tahun itu. Kemudian patentnya dapat. Kemudian produk yang harapannya siap untuk dihilirkan. Bapak-Ibu bisa lanjut di matching fund untuk penelitian terapan ini. Gitu Bapak-Ibu ya. Ini untuk penelitian produk vokasi. Ada lagi penelitian pengembangan. Cuma tidak saya ini karena penelitian pengembangan saat ini memang tidak dibuka Bapak-Ibu. Karena penelitian pengembangan ini berada di TKT 7 sampai dengan 9. Sehingga dari penelitian terapan tidak diarahkan menuju ke penelitian pengembangan. Tapi diarahkan menuju ke matching fund. Gitu Bapak-Ibu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Kemudian ini Bapak-Ibu untuk di tahapan pengelolaan proposal dan pengusulan proposal. Nanti Bapak-Ibu kalau mengajukan proposal kita kan posisi di pengumuman ini ya Bapak-Ibu ya. Sudah ada pengumuman. Oh deadline-nya tanggal 30 Desember. Maka berikutnya Bapak-Ibu melakukan pengusulan proposal. Kemudian nantinya akan dilakukan proses seleksi Bapak-Ibu. Kemudian setelah dilakukan seleksi maka penetapan. Penetapan itu nanti yang ada informasi itu loh Bapak-Ibu. Siapa saja yang lolos. Kan gitu ya Bapak-Ibu ya. Kemudian ini pelaksanaan. Kemudian nanti ada pelaporan. Kita akan melaporkan laporan kemajuan dan juga laporan akhir. Ada yang namanya pemantauan dan evaluasi. Akan dilihat Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu masih ongoing, dilanjutkan. Ada evaluasi, dicek keberlanjutannya. Lanjut. Kalau dia misalnya tahun terakhir, maka ada yang namanya penilaian hasil. Jadi contoh nih, Bapak-Ibu tahun ini janji luarannya berupa jurnal. Misalnya. Masih posisi under review. Belum accept gitu Bapak-Ibu ya. Bisa jadi pada waktu manef keberlanjutan Bapak-Ibu akan lolos di tahun berikutnya gitu. Ternyata gagal nih Bapak-Ibu. Padahal luaran Bapak-Ibu wajib jurnal. Maka nanti di tahun terakhir akan ada pencegatan yang namanya seminar hasil Bapak-Ibu. Di seminar hasil itu akan dicek tahun pertama, divalidasi luarannya. Udah belum luarannya ini? Oh belum ternyata. Maka itu menjadi tertanggung buat Bapak-Ibu. Jadi mohon nanti, kalau sudah dapat pendanaan penelitian, dipastikan bahwa luaran setiap tahunnya itu terpenuhi. Gitu ya Bapak-Ibu. Oke. Jadi ini komponen penilaiannya Bapak-Ibu. Ini kesannya simple Bapak-Ibu. Kesannya simple cuma, tiba-tiba kita nanti, kok nggak lolos ya? Nah, ternyata tidak lolosnya itu contoh ya. Semua, hampir semua untuk penelitian ini Bapak-Ibu, itu komponen penilaiannya itu, yang pertama, untuk seleksi administrasi dulu Bapak-Ibu, sebelum masuk ke substansi ini. Seleksi administrasi, maka Bapak-Ibu ada komponen penilaian ini. Dicek Bapak-Ibu, apa sudah sesuai dengan ketentuan panduan. Contoh, tata tulisnya, benar atau nggak Bapak-Ibu. Kemudian subbagiannya, kan di situ ada ya Bapak-Ibu ya. Misalnya, ada bagian tentang roadmap atau apa. Roadmap ditaruh di pendahuluan, kan sudah nggak benar Bapak-Ibu. Karena kan harusnya roadmap itu ada di bagian metode, misalnya harus ada di metode. Nah, itu harus sesuai Bapak-Ibu. Kemudian jumlah kata perbagian. Misalnya dia diminta 300 kata, 1000 kata, 1500 kata, dipastikan sesuai Bapak-Ibu. Kemudian nanti Bapak-Ibu, kalau sudah jadi PDF, nanti ini yang kesannya simple ya, tapi sering mempengaruhi. Kalau dijadikan PDF, kadang jumlah katanya itu nggak sama pada saat di word loh Bapak-Ibu. Jadi nanti Bapak-Ibu itu ulang ya. Jadi di wordnya dia katanya berapa, pada waktu dia sudah di convert ke PDF, karena kan yang diunggah PDF ya Bapak-Ibu ya. Pada waktu dia diunggah ke PDF, dicek lagi Bapak-Ibu jumlah katanya. Jadi dipastikan sesuai, supaya paling tidak Bapak-Ibu lolos gitu loh. Diseleksi administrasi, karena proposal Bapak-Ibu bisa jadi udah bagus gitu loh. Kan sayang kalau nggak dimasuk di reviewer. Kemudian berikutnya adalah rekam jejak publikasi ketua TPM. Nah rekam jejaknya publikasinya sesuai dengan aturan tadi TPM itu, rekam jejaknya publikasinya kan dia harus punya Jurnal Internasional Bereputasi, kan gitu ya, sebagai nama pertama atau corresponding author. Kalau nggak ya Bapak-Ibu, bahkan di administrasi saja sudah tidak lolos, tidak sampai ke arah substansi. Jadi pastikan semua aturan tadi terpenuhi gitu Bapak-Ibu. Kemudian berikutnya lagi, ada penelitian produk fokasi. Penelitian produk fokasi sama Bapak-Ibu administrasinya ya. Sama rekam jejak ketua pengusul, seperti yang saya tunjukkan tadi di awal. Saya yakin Bapak-Ibu udah tahu. Ikuti semuanya. Kalau Bapak-Ibu ikuti jumlah kata, kemudian dipastikan template-nya. Kalau penelitian dasar, pakai template penelitian dasar. Kalau penelitian terapan, pakai template penelitian terapan. Kemudian rekam jejaknya terpenuhi, ini semuanya terpenuhi. Maka Bapak-Ibu mestinya, Bapak-Ibu akan lolos di seleksi administrasi. Setelah itu baru masuk ke substansi. Oke, saya lanjutkan dulu ya Bapak-Ibu ya. Mungkin ini dulu aja ya kali ya. Masih ada waktu nggak saya, Bu? Ada ya? Masih ada, Ibu. Sekitar 11 menit lagi. Oke. Abisnya belakangan ya. Ini kayaknya yang supaya lanjut dengan yang tadi. Ini saya kasih contoh Bapak-Ibu. Contoh ya Bapak-Ibu ya. Untuk seleksi administrasi, maka dia... Ringkasan penelitian misal ya Bapak-Ibu ya. Bisa jadi agak berbeda sekali. Tidak lebih dari 300 kata misalnya. Pastikan Bapak-Ibu, 300 kata benar-benar gitu loh. Ya, sesudah dijadikan PDF, benar nggak ada 300 kata. Gitu ya. Kemudian, untuk urgensi, tujuan, dan luaran Bapak-Ibu, dipastikan, Bapak-Ibu lo bisa ngasih bold gitu loh. Di bold, di tebelin. Urgensi dari, setelah ada kata-kata di depan, ya kata-kata pembuka gitu ya. Kemudian tambahkan dengan urgensi dari penelitian ini adalah, nah, Bapak-Ibu cerita latar belakang penelitiannya, kemudian Bapak-Ibu menjelaskan urgensi dari penelitian, di bold urgensinya. Sehingga ibaratnya nanti masuk ke substansi, reviewer tuh nggak akan nyari lagi. Mana sih urgensinya? Mana sih tujuannya? Nah, kemudian luarannya. Luarannya itu kalau perlu di-state Bapak-Ibu secara eksplisit. Contoh, luaran dari penelitian ini akan masuk pada jurnal A atau jurnal B, nasional Sinta berapa, atau dia internasional I berapa, langsung disebut seperti itu Bapak-Ibu. Karena itu menunjukkan bahwa luaran Bapak-Ibu itu jelas gitu Bapak-Ibu. Kemudian template-nya kalau skema penelitian dasar, pastikan dia adalah skema penelitian dasar. Nah, ini Bapak-Ibu. Kemudian ada subbagiannya. Mungkin ini tidak sama persis. Ini saya tadi sengaja tunjukkan, nanti saya variasikan. Nah, untuk yang ini tadi ya. Ini ya Bapak-Ibu ya. Ini template-nya adalah skema penelitian dasar. Kemudian sama seperti tadi, kata kuncinya maksimal 5, Bapak-Ibu penuhi saja 5 gitu ya Bapak-Ibu ya. Karena pada waktu kita menyamakan persepsi reviewer, kita akan bilang bahwa kalau di sini itu 5 kata, ya Bapak-Ibu nulisnya harus maksimal 5 kata gitu ya Bapak-Ibu ya. Kata kunci 1, kata kunci 2, jangan sampai kata kuncinya 7, kata kuncinya 8, jangan sampai seperti itu. Kemudian ada yang ringkasan itu, Bapak-Ibu citasinya di depan Bapak-Ibu. Siku buka, siku tutup 1, siku buka, siku... Ada di ringkasan. Tidak ada yang namanya citasi itu di ringkasan Bapak-Ibu ya. Jadi ini pastikan lolos nanti Bapak-Ibu. Kemudian berikutnya adalah untuk penelitian dasar ya, dia tidak lebih dari seribu kata Bapak-Ibu. Seribu kata. Jadi pastikan nanti kalau sudah jadi PDF, benar-benar seribu kata. Apa saja yang diisi? Latar belakang dan rumusan masalah. Boleh Bapak-Ibu ngasih di depannya. A misalnya ya, titik latar belakang dan rumusan masalah. Baru Bapak-Ibu jelaskan. Jadi ibaratnya reviewer. Nanti tidak perlu nyari Bapak-Ibu. Oh, ini latar belakang dan rumusan masalahnya ada. Gitu Bapak-Ibu. Kemudian pendekatan pemecahan masalah. Jadi Bapak-Ibu setelah punya latar belakang, bagaimana caranya Bapak-Ibu itu menjelaskan gitu ya Bapak-Ibu ya untuk memecahkan permasalahan yang ada di latar belakang. Kemudian berikutnya adalah state of the art dan kebaruan. Jadi Bapak-Ibu di sini, penelitian Bapak-Ibu itu yang namanya di dunia ini, Bu, tidak ada penelitian yang berdiri sendiri. Pasti penelitian kita itu akan sama dengan penelitian orang lain. Cuma kita harus menjelaskan. Misalnya, di state of the art ini, si A misalnya telah mengerjakan ini, ini, ini. Si B sudah mengerjakan ini, ini, ini. Pada penelitian ini, kami akan melakukan penelitian apa? Di mana penelitian ini merupakan pengembangan dari tiga penelitian di atas. Pengembangannya terletak pada. Jadi kebaruannya terletak pada. Nah, kebaruannya itu bisa dibuat, Bapak-Ibu. Nah, itu yang menunjukkan bahwa ini benar-benar kebaruannya terlihat. Kemudian berikutnya adalah peta jalan atau roadmap penelitiannya itu lima tahun ke depan. Jadi kalau ada permintaan seperti ini, Bapak-Ibu, contoh, Bapak-Ibu mengajukan untuk usulan 2024. Maka 2024 arahkan menuju sampai dengan ke 2029 ya. 2029 atau 2030. Jangan lupa, Bapak-Ibu. Yang namanya penelitian itu, Bapak-Ibu mengajukan 2024, pasti ada berapa tahun di belakangnya. Jadi kita sebagai review sudah lihat, oh memang sudah ada roadmap-nya. Berarti dia sudah di tahun sebelumnya memang penelitiannya sudah related, gitu Bapak-Ibu. Jadi kalau roadmap itu, jangan gara-gara Bapak-Ibu mengajukan tahun 2024, roadmap-nya start-nya 2024 sampai 5 tahun ke depan. Jangan. Harus ada penelitian sebelum tahun 2024. Gitu ya Bapak-Ibu ya. Nah, ini metode juga seribu kata ya Bapak-Ibu ya. Semua gambar di sini. Nah, Bapak-Ibu ini kalau nanti Bapak-Ibu mengajukan untuk penelitian, pastikan ya Bapak-Ibu ya. Karena dia ujung-ujungnya mengarah menuju ke RAB. Jadi contoh, Bapak-Ibu membuat apa ya, kalau multimedia itu ya. Misalnya, apa Bu Handika? Contoh penelitiannya tentang apa Bu? Misalnya kalau polimedia, biar mengena nih. Tentang film animasi misalnya, Bu. Oh, film animasi. Alat-alat yang dibutuhkan apa, Bu? Misalnya kalau film animasi. Software, rendering. Oh, berarti ada hardware-nya ya, Bu? Ada. Hardware-nya berupa apa, Bu? Server? Atau ada yang lain lagi? Ya, mungkin server, butuhan lightning dan lain-lain. Camera. Oke. Jadi kalau misalnya butuh kamera, butuh server, kemudian lightning dan lain sebagainya, ditaruh, Bapak-Ibu, di blok diagram sistemnya, itu ada gambar kameranya. Ada gambar lightning-nya, gitu loh, Bapak-Ibu. Ada gambar server-nya. Jadi ibaratnya gini, Bapak-Ibu, waktu reviewer itu melakukan pengecekan di RAB, mereka akan cek. Ini ada pembelian, misalnya ya, Bapak-Ibu, ya, raspberry pi, misalnya. Kok di gambarnya nggak ada ceritanya ya? Di metodenya itu nggak ada ceritanya, raspinya. Untuk apa ya raspinya? Gitu loh, Bapak-Ibu. Jadi mereka akan melihat kesesuaian, gitu, Bapak-Ibu, dari blok diagram sistem yang Bapak-Ibu buat dengan RAB-nya, yang Bapak-Ibu usulkan, gitu loh. Jadi jangan sampai RAB itu tidak mencerminkan dari rencana penelitian yang akan Bapak-Ibu lakukan. Gitu ya, Bapak-Ibu, ya. Jadi kalau pun nggak ada gambarnya, ada ceritanya, Bapak-Ibu. Jadi dibutuhkan ini, sehingga ini. Jangan reviewer itu bisa lihat, oh memang dibutuhkan alat ini, gitu. Gitu ya, Bapak-Ibu, ya. Nanti untuk penulisannya dan arahkan menuju ke RAB-nya. Demikian juga dengan jadwal penelitian. Kan kalau pengajuannya 2 tahun, jadwal penelitiannya dibuat 2 tahun, Bapak-Ibu. Jadi karena ada yang awalnya, ya, reviewer itu, waktu seleksi administrasi, harusnya kan fokus di administrasi saja. Misalnya ngecek jumlah katanya, ya, kemudian ngecek, apa namanya tadi, kesesuaiannya, template-nya. Tapi ada reviewer yang langsung menuju ke substansi, Bapak-Ibu. Dan itu kita tidak bisa, ini ya, Bapak-Ibu, ya. Jadi mereka akan ngecek contoh. Bapak-Ibu pengajukan 3 tahun, tapi di jadwal penelitiannya cuma 2 tahun. Padahal kan 3 tahun. Nah, itu bisa jadi kan tidak sesuai, gitu loh, dianggapnya, Bapak-Ibu. Sehingga tidak lolos di seleksi administrasi, gitu. Gitu, Bapak-Ibu. Ya, hal-hal simpel, cuma memang kita harus sebagai peneliti, itu harus strik mengikuti dengan aturan. Jadi kalau Bapak-Ibu mengajukan 2 tahun, maka jadwal penelitiannya juga 2 tahun. Kalau 3 tahun, jadwal penelitiannya juga harus 3 tahun, gitu, Bapak-Ibu. Ya, kemudian ini citasi. Citasi mengikuti format fun cover. Kesannya simpel, Bapak-Ibu. Ikuti, Bapak-Ibu. Format fun cover itu seperti apa. Dan citasi, biasanya di awal itu, ada yang pakai nama, ya. Misalnya, Ali, et al, gitu, Bapak-Ibu. Padahal udah dibilang pakai fun cover. Kalau fun cover, harusnya kan pakai angka, ya, Bapak-Ibu, ya. Untuk mensibesnya. Jadi dipastikan itu diikuti. Nah, untuk penelitian. Sudah habis, ya, Bu? Udah ada suaranya kayaknya habis nih. Mau diingetin? Nggak, ya? Nggak, ya? Oke, udah habis, kah? Tiga menit lagi, Bu. Oke, siap. Oke, berikutnya penelitian terapan sama, Bapak-Ibu. Udah, pokoknya sama ini. Sama, sama, ya. Cuma bedanya apa, Bapak-Ibu? Saya jelaskan bedanya aja. Dibandingkan dengan penelitian dasar, ya. Di penelitian terapan ini, ada penjelasan dari capaian riset sebelumnya. Ya, ada penjelasan dari capaian riset sebelumnya. Jadi, riset sebelumnya itu apa, Bapak-Ibu? Karena ini P2V atau penelitian terapan. Di mana diharapkan itu, si peneliti ini kan beradanya di TKT 4 sampai dengan 6 nanti landingnya, Bapak-Ibu. Berarti, Bapak-Ibu harusnya sudah punya penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung atau mensupport dari penelitian yang akan dilakukan sekarang. Makanya ada yang namanya penjelasan dari capaian riset sebelumnya. Harus, Bapak-Ibu, tuliskan ini. Ya, kalau perlu ada foto-fotonya, tuliskan, Bapak-Ibu. Yang menunjukkan itu adalah capaian riset sebelumnya dari Bapak dan Ibu. Kemudian ada deskripsi mitra, rekam jejaknya. Nah, ini tujuannya untuk melihat apa, Bapak-Ibu? Tujuannya adalah untuk melihat, oh mitranya ini baru bekerja sama, jangan-jangan sekarang aja. Nah, jadi kalau ada mitra yang sudah bertahun-tahun bekerja sama, misalnya walaupun tidak dengan Bapak-Ibu, tapi dengan institusi, itu bisa dijelaskan, Bapak-Ibu. Tentunya dengan batasan jumlah kata sebanyak, 1.000. Mungkin itu saja. Ada sama van cover, Bapak-Ibu. Ada RAB juga sebenarnya sih. Jadi, nanti kalau habis langsung di-stop ya, Ibu. Jadi, untuk dasar hukumnya, kalau RAB ini kita pakai PMK ya. Nah, sekarang kita pakai 2023 tentang SBK atau standar biaya keluaran, di mana untuk memenuhi misalnya, SBK-nya dia 300 juta tadi misalnya ya. Di dalamnya itu ada PMK. PMK ini tadi, standar biaya masukan gitu ya, Bapak-Ibu ya. Nah, ini saya jelasin. Jadi, bedanya apa, Bapak-Ibu? Bedanya adalah di tahun, di tahun 2023, itu kan skema penelitiannya itu ada SBK untuk dasar, ada SBK untuk terapan, kemudian masing-masing bidang fokusnya kan juga beda-beda di dalam SBK ini tadi. Maka sekarang kita menggunakan SBK baru, yaitu SBK riset dan inovasi. Di mana SBK riset dan inovasi kita bisa lihat, kalau penelitian dengan luaran pulwa rupa, maka dia bisa maksimal 500 juta. Kalau penelitian dengan luaran KI, hasil riset dan inovasi, maka maksimal 700 juta. Cuma, walaupun kita berbasis SBK riset dan inovasi, kita juga mengikuti pendanaan yang ada di vokasi, Bapak-Ibu. Sehingga penelitian terapan itu, misalnya, fokasi tadi P2V itu maksimalnya adalah 300 juta. Jadi, Bapak-Ibu mau minta ini, itu mungkin masuk di terapan yang penugasan, Bapak-Ibu. Kalau P2V maksimalnya adalah 300 juta untuk semua bidang fokus. Nah, ini ya Bapak-Ibu ya. Jadi, ini Bapak-Ibu bisa lihat di sini. Nah, ini adalah RAB-nya. Saya yakin Bapak-Ibu sudah pintar-pintar ini ya. Metrovanya juga sudah banyak ya, mestinya ya. Nah, ini juga, ini ada tujuan penelitian. Jadi, nanti harapannya tujuannya Bapak-Ibu itu punya apa di tiap tahunnya. Kemudian, harapannya usulan anggaran itu tahun ke-1 sesuai dengan tujuan tahun ke-1. Usulan anggaran tahun ke-2 sesuai dengan tujuan tahun ke-2. Jadi, jangan sampai Bapak-Ibu, Bapak-Ibu mengajukan 3 tahun di RAB-nya, perangkatnya sama, kegiatannya sama, jumlah dana yang diminta juga sama. Jadi, sesuaikan dengan tujuan dari setiap tahun. Mungkin gitu ya, Bapak-Ibu. Nah, ini sama. Jadi, ketahuan nanti total usul anggarannya. Sehingga ini, usulan anggaran ini berbasis SBK di dalamnya. Misalnya, untuk FDD, maka honor narsu maksimal berapa. Itu kan mengikuti SBM. Gitu ya, Bapak-Ibu ya. Oke, mungkin itu. Nanti mungkin slide-nya aja ya yang saya kasih ini karena waktunya terbatas. Jadi, ini saya ada slide saya scrolling ini ya dengan cepat. Nah, ini sudah saya kasih contoh seleksi administrasi itu seperti apa. Kemudian rekam jejak itu seperti apa. Roadmap itu seperti apa. Kompetensi itu seperti apa. Kemudian visibility study itu salah satu contohnya harus ada SWOT-nya. Kayak gini misalnya. Ini nanti saya berikan di ini. Atau kalau ada pertanyaan nanti mungkin bisa saya tunjukkan. Mungkin begitu. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Dr. Muta Yudiana yang telah memaparkan materi terkait dengan skema penelitian. Baik, kepada Bapak dan Ibu mohon ditahan dulu ya untuk pertanyaan secara langsung. Kita akan dengarkan paparannya terbaik terkait dengan skema pengabdian kepada masyarakat yang akan disampaikan oleh Prof. Natna Ika Putri. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit dari sisi beliau. Beliau adalah Prof. Dr. Ratna Ika Putri, STMT. Sebuah kepala P3M Polinema dan penyusun panduan di KMD Dutris Teknisi, Kalkasi Tahun 2024. Beliau juga banyak sekali ya pengalaman di bidang riset dan pengabdian masyarakat. Akan juga untuk membuat HKI maupun part-time serta publikasi lainnya seperti buku dan sebagainya. Mungkin biar waktunya lebih banyak ya Prof. Selebihnya kami persilahkan waktu dan layar kepada Prof. Natna kami persilahkan. Terima kasih, Bu Antna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Wakil Direktur Satri dan Akademik, kemudian Bapak Wakil Direktur Bidang Biru Umum dan Keuangan, Kepala P3M, Ibu Handika, dan juga Narasimur. Di sini ada Ibu Mika Yuliana serta Bapak-Ibu yang sudah bergabung di Zoom pagi hari ini. Baik, saya akan coba sharing kembali mengenai skema pengabdian hibadiksi yang sudah dibuka sejak tanggal 10 sampai dengan nanti tanggal 30 Desember, ya Bapak-Ibu, melalui semua. Dan memang untuk skema pengabdian ini ada skema baru yang kami tambahkan, yaitu skema pemberdayaan desa dinaan. Jadi kalau ada info dari Ibu Handika, untuk polimedia kreatif ini sudah masuk ke klaster utama, sehingga mungkin untuk skema pemula, yang ini nanti akan tidak bisa diajukan, dan mungkin kita akan fokus di skema-skema, tadi sudah disampaikan, Bapak-Ibu, skema-skema yang bisa diajukan untuk klaster utama. Klaster utama ya, Bapak Handika, jadi untuk polimedia? Iya, betul, Prof. Baik, mungkin bisa kita mulai saja. Jadi untuk, mungkin kita mulai dari ketentuan umum, tadi di perlilatian, Bapak-Ibu juga sudah menyampaikan, jadi untuk pengabdian masyarakat, ini masih sama ya Bapak-Ibu, jadi untuk ketua pelaksana, itu adalah harus dosen yang memiliki NIDN atau NIDK, dan bukan sebagai aparatur sipil negara di kementerian atau lembaga lain. Kemudian anggotanya pun juga demikian. Jadi ini juga bisa dosen, bisa juga DUDI, kalau untuk anggota bisa ada di DUDI, atau mungkin dari pemerintahan, atau dari LSM, ataupun dari kementerian yang lain untuk anggota. Sedangkan, selain itu juga di pengabdian masyarakat, ini wajib melibatkan mahasiswa, yang memiliki nomor induk mahasiswa. Jadi kalau mahasiswanya sudah lulus, itu tidak bisa kita lipatkan, tapi yang harus kita lipatkan adalah mahasiswa yang masih aktif, yang memiliki nomor induk mahasiswa, dan ini nanti pastinya akan ada hubungannya dengan MBKM. Kemudian juga tadi, usulan untuk pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui laman BIMA, dan untuk setiap dosen, jadi setiap dosen itu memiliki kesempatan untuk mengajukan penelitian dan pengabdian, masing-masing dua, satu sebagai ketua, dan satu sebagai anggota, baik di penelitian maupun di pengabdian. Jadi kalau misalnya di penelitian sudah mengajukan sebagai ketua, masih punya kesempatan lagi di pengabdian untuk mengajukan sebagai ketua pula. Jadi di pengabdian bisa mengajukan sebagai ketua, dan satu ketua dan satu anggota, atau dua-duanya sebagai anggota. Kemudian ini juga ketentuan umum, bahwa setiap dosen hanya boleh mendapatkan pendanaan maksimal sebanyak dua kali sebagai ketua pada skema pemberdayaan masyarakat pemula. Saat ini kalau sudah di klaster utama, berarti tidak bisa mengajukan untuk skema pemberdayaan masyarakat pemula. Tapi di sini juga dibatasi maksimal dua kali sebagai ketua pada pemberdayaan kemitraan masyarakat. Kalau sudah dua kali sebagai ketua di pemberdayaan kemitraan masyarakat, berarti harus naik tingkat, bisa mengajukan di pemberdayaan wilayah, ataupun nanti di pemberdayaan desa binaan. Kemudian nanti pada saat pengusulan, di tahapan terakhir, ketua P3M atau APPM di sini, harus memverifikasi ini, kemudian juga P3M akan melaksanakan Monef untuk pelaksanaan setelah didanai. Kemudian pelaksana pengabdian, ini wajib membuat catatan harian, di mana catatan harian ini nanti diisikan melalui bina. Ini mungkin bisa kita skip ya Bapak-Ibu, jadi yang pasti bahwa pelaksanaan pengabdian ini harus memenuhi luaran-luaran wajib yang dijanjikan. Nah, jika ada pelaksanaan pengabdian yang tidak berhasil memenuhi luaran wajib dalam bentuk publikasi sesuai dengan target skema, misalnya di tahun 2023 ini, jadi ketua Pembenan Tidak Omoni Luaran Wajib dalam publikasi ilmiahnya, masih diberikan waktu satu tahun setelah pelaksanaan pengabdian ini berhasil. Berakhir, maksudnya. Nah, kalau misalnya tidak berhasil, maka baru dikenai saksi, tidak dapat mengajukan usulan baru. Jadi misalnya di tahun 2023, dia memiliki target publikasi ilmiah, ini masih diberi waktu sampai 2024. Kalau 2024 ternyata publikasi ini masih belum tercapai, nah, maka di tahun 2025 tidak bisa mengusulkan sebagai ketua pengusul. Tapi di 2024-nya masih bisa menjadi ketua pengusul. Untuk pertanggung jawaban dana pengabdian, ini mengacu pada ketentuan standar biaya masukan SBM tahun anggaranya berlaku. Ini juga di semua luaran pengabdian, kemudian pelaksanaan pengabdian ini harus menyebutkan sumber pendanaan, baik di publikasinya, di videonya, atau mungkin di publikasi media masa. Poster, ini juga harus ada acknowledgement bahwa kegiatan ini didanai oleh Dirjen Vokasi Kemendiku Terispek. Nah, ini tadi kita harus diwajibkan melibatkan mahasiswa ini karena untuk mendukung program MBKM. kemudian ada ketentuan tambahan ini yang berbeda dari tahun 2023 Bapak Ibu di tahun 2024 ini memungkinkan kolaborasi dengan perguruan tinggi atau di luar negeri karena ini juga kemarin pertimbangannya juga mendukung untuk akreditasi program studi dan juga perguruan tinggi, jadi mungkin Bapak Ibu ada yang bisa melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi di luar negeri seperti di Malaysia, mungkin di Filipina jadi bisa mengundang mereka sebagai narasumber atau mengajak mereka bermitra melaksanakan pengabdian, ini memungkinkan untuk di pengusulan pengabdian masyarakat di tahun 2024 yang kedua, tidak diperkenankan untuk bermitra dengan mitra sasaran yang sedang dilibatkan dalam kegiatan dari DRTPM atau DAPTT pada tahun anggaran yang sama jadi satu mitra itu hanya boleh dilibatkan pada satu judul pengusulan program pengabdian jadi tidak bisa misalnya mitranya sama satu UMKMA ini digunakan di judul yang satu ada tiga judul dengan mitra yang sama ini tidak diizinkan kemudian yang nomor tiga tidak diperkenankan untuk mengubah atau mengganti mitra sasaran yang sudah diajukan pada proposal karena ini kemarin ada beberapa kasus pada saat proposal mitranya A tapi pada saat pelaksanaan itu diganti oleh tim pengusul jadi mitra B nah ini yang tidak diizinkan karena harusnya proposal itu didanai karena analisi situasi dari mitra A karena permasalahan yang ada di mitra B maaf di mitra A kalau pada saat pelaksanaan ini diganti oleh mitra yang berbeda harusnya akan berbeda urgensi permasalahannya walaupun mungkin mitra A dan mitra B ini sejenis gitu dengan bidang usaha yang sama tapi setiap UMKM setiap industri atau setiap masyarakat walaupun memiliki bidang kerja yang sama pasti memiliki urgensi permasalahan yang berbeda-beda sehingga tidak diperkenankan untuk mengubah atau mengganti mitra sasaran yang terakhir yang keempat yaitu pengusul hanya boleh melaksanakan skema pemberdayaan berbasis masyarakat menurut tahun sebanyak tiga kali sebagai ketua dan maksimal sebanyak dua kali pada ruang lingkup yang sama jadi tadi seperti yang disebutkan di ketentuan utama pertama yaitu jika sudah menjadi dua kali menjadi PKM kemitraan masyarakat itu sudah tidak boleh lagi menjadi ketua jadi tiga disini maksudnya satu kali sebagai PMP pemula masyarakat pemula dan dua kali di kemitraan masyarakat atau mungkin sebaliknya pokoknya totalnya tiga begitu ya Pak Ibu ini untuk skema-skema yang boleh diusulkan di tahun 2024 itu sebetulnya ada empat skema kalau tahun 2023 ada tiga skema untuk yang pemberdayaan berbasis masyarakat ini menurut tahun ada dua pemberdayaan masyarakat pemula dan yang kedua adalah pemberdayaan kemitraan masyarakat sedangkan untuk pemberdayaan berbasis kewirausahaan dan pemberdayaan mitravokasi belum kami buka di tahun 2024 yang kami buka lagi yaitu adalah pemberdayaan berbasis wilayah ini multi tahun Pak Ibu bisa mengajukan hingga tiga tahun yaitu pemberdayaan wilayah dan pemberdayaan desa gunaan kalau yang mengajukan siapa saja yang bisa ini tergantung dari kluster perguruan tingginya Pak Ibu jadi tadi kalau dari polimedia itu adalah kluster utama maka yang bisa diajukan itu adalah untuk monotahun hanya PKM pemberdayaan kemitraan masyarakat sedangkan untuk multi tahunnya bisa mengajukan pemberdayaan wilayah dan pemberdayaan desa gunaan untuk program pengabdian masyarakat ini sendiri sebetulnya paradigma dari pengabdian masyarakat itu adalah penerapan hasil penelitian jadi hasil penelitian yang kemudian diterapkan di masyarakat karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu akan diprioritaskan untuk didanai dan pengabdian masyarakat ini sebetulnya fokusnya adalah pemberdayaan masyarakat dimana menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat jangan sampai kita memaksakan saya punya hasil riset ini mau gak mau pokoknya mitra ini harus menerima tanpa kita tahu masalah di mitra ini sesuai tidak dengan hasil riset kita jadi pengabdian tidak seperti itu ya Bapak Ibu jadi kita kita gali dulu permasalahan di masyarakat itu apa kemudian kita punya tidak ini hasil riset yang bisa kita berikan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada itu kemudian sehingga apa yang kita berikan itu bisa bermakna memang bermanfaat buat mitra dan bisa menyelesaikan permasalahan itu secara komprehensif dan tuntas dan juga berbasis kewilayahan dan berkelanjutan jadi kita misalnya kita memberikan satu teknologi tepat guna misalnya di tadi Bu Andikam beri contoh animasi kita bisa membantu misalnya untuk pendidikan karakter misalnya di satu sekolahan kita berikan animasi atau mungkin untuk misalnya untuk posyandu kita berikan animasi bagaimana terkait dengan kesehatan nah ini kita tidak hanya memberikan tanpa kita berikan pemberdayaan kita harus memberikan ini pendampingan bagaimana memanfaatkan itu kemudian kita monitor bagaimana kelanjutannya kemudian efektivitas dari program pengabdian yang kita berikan ini apa itu ada Bapak Ibu dan itu yang nanti akan jadi fokus dari luaran dari pengabdian jadi pemberdayaan masyarakat peningkatan keterampilan peningkatan produktivitas masyarakat itu yang menjadi fokus prioritas dari pelaksanaan pengabdian masyarakat prinsip dasar dalam pengabdian masyarakat itu ada beberapa tadi mungkin dari saya sebutkan itu adalah berbasis kewilayahan jadi permasalahan di satu wilayah permasalahan di satu industri mitra itu tentunya akan berbeda di masing-masing wilayah di urgensi permasalahan itu pasti akan berbeda mungkin masalahnya sama tapi urgensinya berbeda kemudian yang kedua adalah merupakan penerapan hasil riset penerapan hasil riset jadi riset-riset yang kita miliki itulah yang kita terapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ketiga adalah berdasarkan permasalahan kebutuhan atau tantangan di masyarakat ini yang penting Pak Ibu jadi jangan sampai kita memaksakan hasil riset kita untuk digunakan masyarakat tapi sebetulnya masyarakat tidak butuh itu kita harus diskusi dulu tanya dulu ke mitra apa kebutuhannya yang paling mendesak ini apa yang dibutuhkan oleh mitra sehingga apa yang kita berikan ke mitra itu nanti akan berguna akan efektif ini juga bisa kita gunakan kolaborasi antar PT jadi misalnya di polimedia ini tidak ada bidang ilmu yang terkait dengan permasalahannya akan diselesaikan oleh di mitra ini Bapak Ibu yang ada di polimedia bisa berkolaborasi jadi mengambil anggota dari perguruan tinggi lain yang memiliki bidang ilmu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan di mitra kemudian ada sinergi multidisiplin dan bermitra ini tadi apalagi kalau di pemberdayaan kemitraan masyarakat nanti Bapak Ibu dan juga di multitahun bahwa setiap tahunnya itu nanti yang diselesaikan minimal adalah dua bidang masalah jadi pasti multidisiplin kalau untuk pelaksanaan pengambilan masyarakat ini jadi misalnya mau menyelesaikan bidang masalah produksi dan misalnya di manajemen pemasarannya ini pasti mungkin diproduksinya membutuhkan teman-teman dari teknik mesin misalnya karena untuk teknologi tepat gunanya kemudian untuk digital marketingnya mungkin butuh teman-teman yang dari bidang IT karena untuk akan membangun digital marketingnya mungkin dari teman-teman manajemen pemasaran seperti itu jadi ada sinergi dan multidisiplin kemudian kegiatan terstruktur target luar jelas dan dapat diukur adanya unsur pemberdayaan dan bantuan investasi pelibetan mahasiswa ini tadi paling tidak minimal itu di IKU2 jadi di IKU2 kemudian dan itu direkognisi SKS bisa berupa PJBL ataupun juga berupa magang ataupun mungkin KKN tematik bisa kemudian juga pengabdian ini berkelanjutan tuntas dan bermakna jadi seperti tadi sudah saya jelaskan ya Pak Ibu nah kemudian juga untuk tujuan pengabdian kepada masyarakat di APTP ini adalah kita merasakan pengabdian tentunya harus sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi kemudian juga mengembangkan model dari pemberdayaan masyarakatnya memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di mitra di masyarakat melakukan alih teknologi ilmu dan seni pada masyarakat pertingkatan kapasitas pengabdian dan melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua serata ini adalah contoh bidang masalah di mitra jadi ini mungkin bidang masalahnya lebih dari ini ya Pak Ibu karena ini tergantung dari masalah yang ada di mitra bisa terkait dengan teknologi misalnya terkait dengan produksi kemudian juga terkait dengan manajemen misalnya manajemen masaran atau bagaimana pengelolaan akutansi keuangan kemudian juga mungkin terkait sosial ekonomi ini misalnya mungkin memberikan pemahaman terhadap misalnya kesehatan ataupun mungkin juga masalah pendidikan ini bidang masalah yang ada di mitra yang bisa diselesaikan mungkin hukum misalnya terkait merek dagang mitra kita masih belum memiliki merek dagang supaya untuk meningkatkan pemasarannya bisa kita perkenalkan merek dagang kita bantu untuk pengurusannya dan sebagainya itu juga menjadi bidang masalah di mitra demikian juga untuk misalnya pariwisata untuk misalnya mendesainkan paket-paket wisata yang ada di mungkin di mitra ini memiliki potensi atau di wilayah itu memiliki potensi untuk menjadi misalnya desa wisata untuk metode-metode pelaksanaan kegiatan ini ada beberapa metode yang bisa dilakukan yang pertama kita bisa menggunakan penyuluhan tergantung dari masalah ataupun bidang masalah yang akan diselesaikan nah ini untuk saya akan masuk ke penjelasan untuk masing-masing skema untuk skema yang pertama ini pemula mungkin akan saya lewati saja karena mungkin dari polimedia ini tidak bisa mengajukan karena untuk pemberdayaan masyarakat pemula ini hanya untuk kelas terbinaan dan pertama dan di sini sebetulnya pemberdayaan untuk kluster masyarakat pemula ini hampir sama dengan pemberdayaan kemitraan masyarakat di sini ketua pengusul jadi di sini ketua pengusul untuk jabatan fungsional bisa minimal asisten ahli jadi dan memiliki sintas skor overall untuk bidang saintek itu minimal 50 dan untuk bidang sosum dan seni ini minimal 25 jadi Bapak Ibu mungkin di sintanya ini bisa sering di update supaya skor sinta overallnya ini bisa naik terus jadi kalau ada luaran mungkin luaran patent luaran publikasi kemudian prototipe itu bisa dimasukkan di update dan kalau sekarang mungkin masih maintenance tapi nanti setelah maintenance nanti bisa mulai di update ini Bapak Ibu untuk menaikkan skor sinta kalau publikasi hanya perlu disinkronisasi tapi kalau untuk prototipe kemudian untuk KI berarti kan harus memasukkan kemudian mungkin untuk buku ajar ini juga kita harus memasukkan data mungkin memasukkan nilai SBI kita sinkronisasi biasanya mengambil dari Perpusnas nah nanti dari yang bisa memverifikasi nah kemudian untuk PKN ini anggota pengusulnya maksimal dua orang dosen ber-NIDN atau NIDK melibatkan mahasiswa minimal dua orang tim pelaksana memiliki dua kepakaran sesuai rumpun ilmu level dua yang berbeda nah ini jadi untuk skema PKN ini yang bisa mengajukan itu adalah perguruan tinggi di luar klaster binaan dan minimal menyelesaikan dua bidang masalah Bapak Ibu jangan hanya satu bidang masalah kalau masyarakat pemula memang hanya satu bidang masalah tapi kalau untuk kemitraan masyarakat minimal menyelesaikan dua bidang masalah jadi bisa dari sisi manajemen dan sosial ekonominya atau mungkin dari sisi teknologi dan manajemennya atau mungkin dari sisi pariwisata dan sosial ekonominya jadi minimal dua bidang masalah sehingga tim pelaksananya minimal pasti memiliki dua kepakaran yang berbeda begitu kemudian di PKN ini luaran wajibnya yang pertama adalah peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif dan kualitatif sesuai permasalahan yang dihadapi yang kedua adalah satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal beri SSN atau proseding beri SPN dari seminar nasional cukup jurnal beri SSN ini bisa jurnal pengabdian masyarakat yang ketiga adalah satu berita publikasi pada media masa cetak atau elektronik nah untuk kemudian juga ada yang keempat adalah satu video kegiatan nah video kegiatan ini misalnya nanti harus diunggah kalau misalnya menggunakan Youtube itu di Youtube institusi bisa di Youtube 3M atau Youtube di institusinya gitu Bapak Ibu mitra sasaran mitra sasaran disini ada tiga yang pertama adalah masyarakat yang produktif secara ekonomi ini bisa kelompok pengrajin kelompok nelayan kelompok tani atau ternak dimana setiap anggotanya memiliki karakter produktif bisa juga mitra sasaran industri rumah tangga dan minimal memiliki karyawan 4 orang di luar anggota keluarga kemudian yang kedua mitra sasaran yang belum produktif secara ekonomis namun berkeinginan kuat untuk bermira usaha ini bisa misalnya kelompok dasar Wisma kelompok ibu-ibu PKK ingin memiliki usaha minimal lima orang apa itu nah ini mungkin bedanya dengan pemberdayaan masyarakat pemula kalau masyarakat pemula minimal tiga orang tapi kalau untuk kemitraan masyarakat minimal lima orang satu kelompok yang bisa dijadikan mitra sasaran mitra sasaran yang ketiga adalah masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi misalnya PAUD SD SMP SMA kelompok ibu-ibu rumah tangga kelompok anak jalanan pesmas posyandu pesantren dan lainnya jadi ini adalah mitra-mitra yang bisa dijadikan untuk kegiatan PKM kemudian untuk skema multi tahun untuk skema multi tahun yang dibuka mungkin Bu Antina kalau saya waktunya sudah habis tolong saya diberitahu Bu Antina untuk skema multi tahun ini ada dua pemberdayaan wilayah dan pemberdayaan desa binaan untuk pemberdayaan wilayah ini tim pengusul berjumlah empat orang satu ketua dan tiga orang anggota jadi berbeda dengan yang monotahun kalau monotahun maksimal tiga tapi kalau yang multi tahun ini ini bisa empat tim pengusul memiliki kapabilitas rekam jejak keilmuan yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan melibatkan minimal empat orang mahasiswa per tahun kalau monotahun hanya dua mahasiswa tapi kalau multi tahun melibatkan per tahunnya empat orang dan memberikan rekognisi minimal lima SKS jadi bisa menjadi project learning misalnya untuk pada masing-masing mahasiswa kemudian mendapat rekomendasi dari ketua P3M ketua pengusul minimal lektor memiliki sinta skor minimal 50 untuk Scientech dan 25 untuk bidang SOS HUM khusus untuk PDB ini ada diminta untuk melampirkan surat keterangan ketua lembaga atau mungkin bisa lebih MOU Direktur terkait penunjukkan sebagai desa binaan untuk pemberdayaan wilayah ini untuk mengaplikasikan hasil riset unggulan bisa memberikan solusi permasalahan mitra kemudian juga membantu program pemerintah dalam pengembangan masyarakat kemudian memperkuat sinergi PT menegang kemandirian dan kesejahteraan masyarakat umum ini tujuan untuk skema pemberdayaan wilayah untuk PW pemberdayaan basis wilayah ini tadi tujuannya adalah menciptakan kemandirian kenyamanan dan sejahteraan masyarakat yang ininya harusnya selaras dengan RPJMD atau non-RPJMD dan potensi masyarakat menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat secara langsung ini tadi sudah untuk tim pengusul saya sebutkan tadi di awal sama ya Pak Ibu untuk wilayah program LPW ini hanya terdiri dari satu desa atau kelurahan namun memiliki bidang permasalahan minimal dua dua masalah per tahunnya Bapak Ibu ini kan multi tahun pendanaannya ini bisa mencapai 150 juta dari diksi dan ada dana dari Pemda atau CSR-nya sebesar 100 juta kalau saya lupa tadi sampaikan untuk yang tahun tadi maksimal 50 juta penujuannya ya Pak Ibu kemudian juga ada kerjasama dari Pemda ini cukup bisa dari OPG OPD SKPD terkait boleh lintas provinsi kerjasama dengan perguruan tinggi setempat mendukung MBKM melalui 8 indikator kinerja utama dan anggaran yang diinvestasikan ke mitra minimal 40% dari total anggaran jarak dari perguruan tinggi pengusul itu maksimal 200 km atau masih dalam wilayah provinsi ini adalah bidang masalah atau yang bisa diselesaikan di contoh ya Pak Ibu di pemberdayaan wilayah bisa bidang pendidikan kesehatan sosial budaya ekonomi pariwisata sarkras produksi lingkungan dan sebagainya dan per tahunnya minimal dua bidang masalah yang diselesaikan kemudian untuk pemberdayaan desa binaan desa binaan ini tujuan dari skema ini adalah memberikan solusi permasalahan masyarakat desa dalam pendekatan holistik kemudian mengaplikasikan hasil riset unggulan memberikan penguatan potensi masyarakat desa melalui aplikasi hasil riset unggulan dan membentuk desa mitra sebagai salah satu model sayang teknopak untuk pengusul ini masih sama dengan yang tadi sudah saya jelaskan harus memiliki sintaskor minimal lektor kemudian rekam jejak sesuai dengan kegiatan yang diusulkan dan harus melipatkan minimal pendanaan maksimal 150 juta yang bisa diajukan kediksi dan ada dana pendamping dari perguruan tinggi itu sebesar 50 juta per tahun ini disini kriterianya harus bermitra dengan satu desa yang merupakan binaan dari perguruan tinggi ini dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari lembaga atau MOU dari Direktur Penunjukan Sebagai Desa Binaan melibatkan dua kelompok masyarakat pada Desa Binaan per tahun dan setiap tahunnya boleh diganti berganti yang pasti kelompok masyarakat itu berada di Desa Binaan dana pendampingan di PT minimal 10 juta kemudian jarak antara PT dengan Desa Binaan maksimal 200 kilo boleh lebih dari 200 kilo asal masih dari satu provinsi dan mendukung MBKM anggur yang diinvestasikan tidak boleh lebih dari 40% dari total dana ini contohnya jadi misalnya untuk PDB kita akan membangun Desa Binaan itu menjadi Desa Wisata Desa Sentra Halalbut Kerajinan Bambu Mandiri Energi atau mungkin Kampung Nelayan Mandiri nah ini desa ini bisa-desa bisa kelurahan mungkin kalau dikotakan tidak ada desa menyebabnya kelurahan itu boleh Pak Ibu untuk keluaran program wilayah dan PDP ini sama Bapak Ibu di tahun pertama itu adalah peningkatan level keberdayaan masa mitra kemudian satu publikasi di prosedur seminar internasional dalam negeri video kegiatan artikel di media masa cetak ataupun elektronik kemudian di tahun kedua itu sama peningkatan level keberdayaan mitra kemudian menghasilkan satu artikel ilmiah di publikasikan jurnal nasional atau di proseding skopu sebenar internasional ataupun di satu artikel di jurnal internasional terindeks jadi ini pilihan Pak Ibu untuk publikasinya bisa memilih kemudian video kegiatan artikel di media masa cetak atau elektronik di tahun ketiga ini luarannya sama untuk 1, 2, 3, 4 hanya tambahan satu menghasilkan minimal satu produk yang berKI bisa hak cipta patent dan patent sederhana kemudian luaran tambahan lainnya itu bisa berupa metode buku beri SPN penerapan teknologi inovasi ataupun buktikasi internasional ini mungkin bisa saya lewati saja Pak Ibu untuk bagaimana mengukur level keberdayaan mitra ini bisa dinyatakan dalam bentuk pesanan jadi pengukuran level keberdayaan ini kalau bisa bisa kita kuantitatifkan jadi tidak kualitatif untuk penulisan proposalnya yang pasti tadi yang sama dengan penelitian menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan KPPI ditulis secara ringkas mengikuti kerangka pikir logis yang jelas menggunakan aturan sitasi Vancouver kesesuaian jumlah kata dan kesesuaian format penulisan intinya satu Bapak Ibu kita ikuti panduan penulisan karena prosesnya itu harus ada desevaluasi desevaluasi itu adalah administrasi itu adalah untuk menilai kepatuhan kita terhadap panduan baru setelah itu ada penilaian proposal substansi untuk penulisan proposal ini template-nya itu terdiri dari yang pertama pendahuluan pendahuluan ini berisi analisi situasi kondisi mitra saat ini bagaimana kemudian dari kondisi mitra itu kita tuangkan permasalahannya apa saja urgensi masalahnya yang paling urgent yang harus diselesaikan itu apa kemudian dari permasalahan tersebut solusinya bagaimana dari solusi tersebut metode apa nanti yang akan kita gunakan apakah berupa pendampingan apakah berupa penyuluhan apakah berupa transfer alih teknologi dan sebagainya kemudian di dalam proposal kita harus menjelaskan juga jadwal pelaksanaan jadwal pelaksanaan ini tentunya harus terkait dengan metode karena juga terkait ini semuanya saling terkait yang bersubat dari proposal ini karena jadwal pelaksanaannya ini pasti akan terkait dengan metode yang kita gunakan dan juga nanti terkait juga dengan anggaran jadi kalau misalnya disitu kita ada transfer alih teknologi di metodenya ada teknologi yang kita berikan ke mitra misalnya berupa alat produksi pasti nanti di anggarannya juga ada dana untuk membuat alat tersebut kemudian nanti akan kita lakukan pendampingan misalnya di metodenya karena kita sudah memberikan alat maka kita dampingi untuk menggunakan dan merawat maka di jadwal itu pasti akan ada kapan kita mendampingi kapan kita serah terima alat kemudian di anggarannya juga demikian untuk pendampingan pasti akan ada butuh biaya-biaya kemudian ada luaran dan terkecapean tentunya luaran dan terkecapean ini sesuai dengan skema masing-masing skema ada data tim pelaksana dan data pistaka kemudian ada gambaran IPTEC dan peta lokasi mitra dan juga lampiran untuk lampiran proposal itu terdiri dari biodata pengusul gambaran teknologi yang diterapkan pada mitra peta ini sama dengan peta lokasi mitra ya Pak Ibu ya kemudian ada surat pernyataan kesediaan kerjasama mitra surat pernyataan originalitas usulan rincian jadi kalau di proposal itu kan masih rangkuman dari rang anggarannya tapi kalau di lampiran itu sudah rincian penggunaan RAB-nya kemudian untuk PW untuk PW itu ada bukti keterkaitan program dengan RPJMD atau RPJMDES atau surat pernyataan dari desa kemudian untuk PDB itu ada harus dilampirkan surat keterangan atau MOU penunjukkan sebagai desa binaan ini mungkin singkat untuk penggunaan anggaran untuk penggunaan anggaran karena bisa diajukan di program pengantian itu adalah biaya honorarium maksimal 15% tapi biaya honorarium ini tidak diperuntukkan untuk tim pengusul untuk mitra dan untuk mahasiswa yang terlibat biaya honorarium ini bisa kita berikan untuk narasumber narasumber di luar tim pengusul jadi kita tidak bisa ada narasumber tapi narasumber itu merupakan tim pengusul tidak boleh jadi misalnya kita akan melakukan pendampingan kemudian kita akan mengundang dari instansi yang terkait dengan itu kita undang sebagai narasumber itu boleh kita berikan honorarium kemudian ada komponen biaya teknologi dan inovasi ini minimal 40% ada komponen biaya pelatihan maksimal 20% komponen biaya perjalanan ini maksimal juga 20% dan komponen biaya lainnya maksimal 5% untuk komponen biaya lainnya ini bisa kita gunakan untuk keluaran misalnya untuk publikasi untuk biaya publikasi untuk biaya AI itu bisa kita gunakan biaya lainnya semua komponen biaya ini mengacu pada peraturan keuangan PFK dan standar biaya masukan yang berlaku dan kebijakan dari DAPTV dan jangan lupa Bapak Ibu untuk penggunaan biaya ini juga harus melampirkan bukti sah dan pajak pembayaran pajaknya nah ini untuk penilaian usulan pengambilan masyarakat jadi setelah des-evaluasi itu ada penilaian substansi jadi untuk ada dua item besar rekam jejak pengusul dan usulan untuk usulan adalah ketajaman analisis rumusan masalah kompetensi metode kewajaran tahapan target capaian kualitas dan kewajaran RAB kontribusi partisipasi mitra ini yang menjadi poin-poin penilaian untuk proposal sedangkan untuk pemberdayaan wilayah dan pemberdayaan desa binaan setelah lolos seleksi substansi maka akan ada kunjungan lapang untuk usulan pengabdian yang multi tahun nah ini adalah komponen penilaian pada saat kunjungan lapang yaitu kemampuan prestasi penguasa materi usulan kemudian kesesuaian substansi usulan kesiap sediaan sarana komitmen dana kontribusi kelembagaan ini kalau yang ini untuk PW tidak ya kewirausahaan ini hanya mungkin nomor 7 kesiapan perhatian program kesiapan pelayakan tim pelaksana strategi kesesuaian sampai nomor 14 ini sasaran dan atau mitra kerjasama demikian Mbak Ibu untuk sosialisasi skema program pengabdian kita baik terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang menyampaikan skema pengabdian masyarakat kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya yaitu diskusi untuk skema penelitian maupun skema pengabdian kepada masyarakat dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu yang hadir di ruang Zoom mungkin yang bisa resen terlebih dahulu bisa menyampaikan secara langsung ya disini sudah ada beberapa yang resen ada dua terlebih dahulu ya kepada Ibu Yeni Nurhasana suaranya belum terdengar putus-putus ya kalau ya sudah sudah di kita ya dicobat jelas jelas oh iya karena pakai headset saya dilepas headsetnya nah jadi mungkin dipercepat dimulai apa diawali lagi ya jadi saya itu tahun kemarin memiliki usulan untuk melakukan PKM di sebuah SD swasta yang baru berdiri begitu nah tapi waktu itu memang apa namanya itu mendapatkan pembekalankan dari P3M juga dengan narasumber waktu itu dari luar katanya ya hindari apa masyarakat yang skema itu gitu ya untuk yang non-produktif nah apakah ada apa namanya itu kira-kira yang bukan strategi ya jadi memang yang SD ini memang adalah SD yang baru dan membutuhkan kayak pendampingan dari segi managerialnya dan segi pemasaran begitu dan juga dari segi teknologi misalkan website untuk mengenalkan SD tersebut nah tapi bagaimana menurut ibu ya untuk supaya usulan saya ini memang untuk diusulkan begitu apakah ada caranya atau misalkan dari segi pengantarnya kalimatnya begitu yang bisa membantu saya untuk bisa mengajukan kembali usulan ini begitu terkait dengan PKM ini karena kalau tahun kemarin sih saran dari pemateri hindari yang itu ya tapi saya ingin memperjuangkan ini bisa dilaksanakan bisa mendapatkan apa namanya tuh PKM dari sini begitu ya mungkin begitu pertanyaannya apakah sudah jelas ya sudah jelas ya terima kasih ini mungkin ditujukan kepada Prof Ratna ya mungkin bisa langsung dijawab iya terima kasih ini tahun lalu diajukan di skema apa ya ibu ya PKM yang itu pemberdayaan masyarakat yang produktif ya kemitraan masyarakat ya ibu ya iya iya jadi kalau kita mengacu ke panduan sebetulnya untuk itu kan ada tiga mitra sasaran ya ibu ya salah satunya adalah mitra yang tidak produktif ini sebenarnya tidak masalah bu untuk diajukan nah untuk PKM kemitraan masyarakat ini kata kuncinya menyelesaikan dua bidang masalah apakah di proposal ibu itu sudah mencantumkan dua bidang masalah tersebut jadi tidak hanya mungkin dia butuh bantuan manajerial nah jadi salah satunya mungkin manajerial kemudian bidang masalah yang lain apa yang satunya bu jadi minimal dua bidang masalah ya bu dari sisi teknologinya dari sisi teknologinya misalkan penyediaan website gitu atau pemeliharaan website yang sudah ada tapi harus di apa diperbaiki gitu website ini terkait dengan apa bu website untuk sosialisasi sekolahnya kayak misalkan website sekolah begitu website terkait ini sosialisasi sekolah ya bu ya berarti itu di bidang ininya ya dia lebih ke promosi ya promosi sekolahnya ya itu bisa bu jadi nah kemudian ini juga di timnya bu di timnya ini mungkin harus minimal melibatkan dua bidang kepakaran nah kalau ibu tadi dari website berarti ada pembuatan website mungkin ada teman-teman dari IT kemudian karena itu terkait manajerial berarti ada teman-teman dari manajemen gitu bu ya jadi kalau itu itu dipenuhi dulu jadi paling tidak di tim pengusul itu kan akan akan langsung terlihat nih bu tim pengusulnya oh ini bidangnya ini bidangnya ini itu minimal ada minimal dua bidang masalah minimal dua bidang kepakaran nah kemudian nanti di situ kita perlu jelaskan analisis situasinya kondisi kondisi mitra itu bagaimana saat ini apakah sudah punya belum website-nya gitu ya kalau misalnya belum punya mungkin dari misalnya selama ini berapa siswa yang masuk kemudian produktivitasnya bagaimana ini penerimaan siswanya kemudian promosinya bagaimana dilakukannya efektifan yang metode yang selama ini digunakan kemudian nanti kan dari situ akan muncul nih bu dari analisis situasi kondisi mitra saat itu tentunya dengan diskusi dengan mitra ya apakah memang mereka benar-benar ujen butuh butuh website atau kemudian dari sisi manajerial apa yang dibutuhkan apakah mereka butuh pendampingan seperti apa nah itu nanti yang kita ceritakan di permasalahan kemudian solusi dari kita ini bagaimana metodenya apa nanti ini misalnya di website di website misalnya kita akan promosinya nanti isi website itu bagaimana itu kita perlu mungkin sebelum kita nyusun proposal kita perlu datang kita perlu lakukan FGD atau diskusi dengan mitra untuk menentukan urgensi masalah tentunya masalah di mitra kan banyak tidak hanya satu atau dua nah ini untuk menentukan kemudian juga itu tadi antara analisis situasi permasalahan dan metode yang kita kita gunakan itu saling terkait karena nanti di pempenilaian proposal itu ada keefektifan dari metode kemudian target yang akan dicapai kemudian pemberdayaan peningkatan level mitra apa yang akan meningkat misalnya kita berani menarikkan jumlah siswanya akan meningkat karena promosinya sudah dibantu melalui website misalnya seperti itu Ibu dan juga kemudian untuk target-target luaran untuk yang menutahun kan ada ada publikasi di jurnal nasional jadi kemudian penulisan ini penting ini juga penulisan proposal ini harus benar-benar sesuai panduan dan jumlah kata diikuti jumlah katanya kemudian untuk daftar pustaka itu menggunakan aturan fun cover karena tadi seperti sepele penulisan daftar pustaka tapi saat penulisan daftar pustaka ini tidak sesuai ya sudah ini tidak lolos DE seperti itu begitu Ibu mungkin ada yang kurang jelas begitu Bu baik sudah sangat jelas jadi apa namanya itu sebenarnya proposalnya dari tahun kemarin itu saya coba ya cuman memang belum rezekinya dan juga kalau mitra memang sudah komunikasi dari tahun kemarin gitu ya Prof jadi terima kasih banyak atas sarannya Prof mudah-mudahan bisa terlaksana tahun ini amin semoga ya Bu karena memang kompetisi di pendanaan di PPM Hibah ini sangat tinggi sekali Bu proposal yang masuk banyak tapi yang didanainya juga tidak banyak karena dananya juga terbatas gitu semoga rejeki dan beruntung tahun ini untuk tahun depan ya Bu bisa didanain betul terima kasih banyak Prof atas jelasannya kita lanjutkan ini banyak yang resen ya kedua ya penanya kedua pada Bapak Anggun Gunawan apakah masih monitor iya Bu Antina makasih seharusnya terdengar mohon tidak bisa buka kamera saya ada dua pertanyaan pertama ke Bu Mike terkait dengan itu Bu yang penelitian untuk kebijakan strategis itu kalau untuk klaser utama masih dimungkinkan enggak Bu kemudian tadi enggak enggak terlalu jelaskan secara apa ya secara detail terkait dengan kebijakan strategis itu kayak gimana bentuknya kemudian untuk pendanaannya maksimal berapa terus yang kedua untuk Prof itu kalau kita punya mitra ataupun ingin melakukan pengabdian masyarakat di luar provinsi itu jaraknya berapa kilometer Prof paling jauh gitu mungkin itu aja Bu Antina makasih baik terima kasih atas pertanyaannya tadi ditujukan kepada Ibu Dr. Mika dan Prof. Ratna mungkin ke Ibu Dr. Mika oke baik izin menjawab untuk yang kajian kebijakan strategis Pak itu adalah penelitian penugasan artinya memang tidak dibuka secara umum jadi makanya mekanismenya itu memang dituliskan dalam petunjuk teknis yang terpisah jadi kalau memang misalnya Bapak memang memiliki apa ya kalau APTV itu membutuhkan misalnya kajian kebijakan strategis tertentu makanya APTV itu akan nanti melakukan penunjukan gitu ke politeknik ataupun perguruan tinggi vokasi yang related dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh vokasi kemudian kalau untuk maksimal pendananya memang sesuai dengan SBK riset dan inovasi Pak jadi semua penelitian yang penugasan itu baik itu penelitian terapan penugasan ataupun salah satunya adalah kajian kebijakan strategis itu bisa optimal di SBK riset dan inovasi Pak cuma sistemnya adalah penugasan jadi sesuai dengan kebutuhan dari APTV mungkin begitu Bu terima kasih izin mungkin menambahkan dari Bu Mika dan menjawab pertanyaannya Pak Anggun kebetulan ini ada dosen kami juga ada Pak Bayu Dwi Nur Wicaksono ini mendapatkan penugasan terkait dengan kebijakan strategis dia kajian strategis prioritas nasional dan itu mendapatkan dari pusat standar kebijakan pendidikan jadi mungkin tadi sekaligus mendapat menjawab dari pertanyaannya Pak Anggun jadi kalau kebijakan kajian strategis penugasan begitu ya Bu Mika iya betul baik untuk pengabdian Pak Iqbal untuk pengabdian skema monotahun ini boleh lebih dari 200 kilometer tapi masih dalam satu provinsi gitu Pak Iqbal jadi kadang-kadang ada provinsi yang memang luas seperti Jawa Timur ini kan luas kalau misalnya saya di Malam mau menyelesaikan masalah di Pacitan itu lebih dari 200 kilo itu masih dalam satu provinsi itu masih dibolehkan karena kita mempertimbangkan efektivitas program kalau misalnya kita lokasi di Jawa Timur kemudian kita nyelesaikan masalah di Papua dananya habis untuk transport nantinya jadi sama apa dibatasi 200 kilometer atau masih dalam satu provinsi demikian juga untuk yang multi tahun begitu Pak Iqbal oke Bu makasih banyak Bu sama-sama Pak Iqbal Pak Andun Prof maaf 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 terima kasih atas jawabannya Selanjutnya Bapak Muhammad Iqbal apa si monitor oke baik kita lanjutkan ke Pak Dimas Bayu siap izin apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas izin bertanya kepada anda yang saya hormati pertama adalah apakah untuk yang riset kebijakan ini harus yang menugaskan atau memohon bantuannya itu adalah dari instansi pemerintah atau bolehkah misalkan NGO ataupun lembaga LSMS yang berkepentingan untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait isu-isu yang sedang ada itu pertanyaan pertama pertanyaan kedua adalah ketika kita melakukan bankmas misalkan kita melakukan tindak lanjut pendampingan kepada UMKM berdasarkan produk yang sudah kita kembangkan dimana nanti itu akan ada secara daring e-learning gitu ya di 13 provinsi misalkan seperti itu apakah ini nantinya akan bermasalah mengingat adanya syarat jarak dan sebagainya dari penyelenggara riset sekian pertanyaan saya dua saja berhasil 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 baik nanti Bu Handikat yang itu yang kebijakan strategisnya penugasan dari APTV dengan siapa yang Polimedia dapat Bu saya kurang tahu dari di APTV atau enggak karena langsung ke pengusul jadi dia itu dari pusat standar kebijakan pendidikan oke baik ini Pak siapa tadi namanya Pak Dimas Pak Dimas Pak Dimas itu di ininya Pak di panduannya jadi kajian kebijakan strategis itu tujuannya adalah untuk membantu instansi pemerintah dalam merumuskan kebijakan strategis dalam rangka pemecahan masalah publik gitu Pak termasuk mendapatkan solusi kalau ada permasalahan yang dianggap penting dan mendesak sehingga yang dimaksud di sini itu adalah kajian kebijakan strategis untuk instansi pemerintah jadi sudah di state dipanduannya bahwa memang yang dimaksud itu adalah instansi pemerintah mungkin itu ya Pak terima kasih mungkin saya boleh nambahkan terkait dengan kebijakan strategis itu misalnya saya kemarin diminta untuk merasumber sebagai tim penyusun naskah akademik provisi sistem menundang perbukaan dari badan keahlian DPR gitu jadi melanjutkan Pak Dimas tadi apakah kami sebagai peneliti atau dosen di kampus itu bisa mengaproach gitu kan ayo orang DPR undang apa namanya itu sehingga itu bisa kami klaim untuk pendanaan ini gitu bisa gak dengan cara itu jadi bukan dari diksinya yang menunjuk ke kampus tapi mungkin dari penelitian bisa gak mengajukan mitranya sendiri gitu yang itu memang mitranya membutuhkan sebenarnya kalau di saya itu konteksnya lebih ke revisi undang-undang sistem perbukuan gitu bisa gak Bu jadi kalau kajian kebijakan strategis ini memang penugasan Bu jadi kalau penugasan itu berarti yang bisa dilakukan adalah bisa jadi DPRnya berkirim surat kepada vokasi berarti tapi memang harus instansi pemerintah ya Bu dalam hal ini instansi pemerintah dan itu memang benar-benar dibutuhkan nanti yang memberikan penugasan itu adalah vokasinya Bu karena pendananya kan dari vokasi Bu gitu jadi ini sistemnya adalah penugasan bukan kita sebagai peneliti yang mengajukan Bu begitu ya Bu oke makasih ya sistemnya penugasan ini Bu baik terima kasih baik apakah ada yang dikanyakan lagi Bapak Ibu yang tanya secara langsung jika tidak mungkin saya akan bacakan beberapa pertanyaan ya yang mungkin muncul di chat dari Ibu Irna Deli Stiana izin bertanya saya memiliki penelitian kerjasama dalam negeri multi tahun pada tahun ini tetapi sebagai anggota pada tahun ini apakah saya bisa mengajukan dua usulan atau hanya boleh satu silahkan iya hanya boleh satu karena kan kerjasama sebentar dalam negeri multi tahun sebagai anggota ya nah ini kesnya beda Bu jadi kalau kerjasama yang saat ini itu konsepnya kan ada TPP sama TPM yang sudah saya jelaskan tadi dan tidak mempengaruhi kuota usulan kalau kita sebagai TPM karena Bapak Ibu kan berada di kluster utama ya berarti kan bisanya sebagai TPM gitu ya bukan sebagai pengusul nah itu tidak masuk ke dalam kuota tapi kalau kerjasama dalam negeri multi tahun yang tahun kemarin pengajuannya walaupun Ibu sebagai anggota berarti kan sudah masuk ke dalam kuota gitu Bapak Ibu kan tadi kuotanya kan dua sebagai anggota atau satu ketua satu anggota berarti kalau gini caranya Ibu sudah sebagai satu anggota berarti Ibu tinggal satu lagi kuotanya yaitu sebagai ketua ataupun sebagai anggota di skema yang lain gitu mungkin ya Bu mudah-mudahan menjawab baik mohon maaf tadi pertanyaan Pak Dimas yang ditujukan ke profilatnya belum dijawab gimana Bu Antina ya tadi ada pertanyaan dari Pak Dimas yang tentang pengabdian ya Pak Dimas ya atau perlu diulang terkait itu jarak dan sebagainya tapi kan kita pakai learning misalkan kayak begitu ya itu apakah masih suaranya tidak terdengar Pak Dimas masih di mute sebentar sebentar maaf maaf Bu tadi lagi ada ini akhirnya ada anggota pertanyaannya adalah tadi terkait jarak kalau misalkan kan kita lagi 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 kita kan melakukan pendampingan menggunakan learning yang sudah kita kembangkan tapi pendampingan ini dilakukan misalkan untuk 13 provinsi yang ada di Indonesia seperti itu ini nanti apakah bermasalah atau tidak kenapa karena kan nanti ada hubungannya dengan jarak dan sebagainya nah untuk yang di sana mungkin kita nanti kayak transportasi dan sebagainya itu nanti untuk anggaranya itu digunakan atau diberikan diberikan untuk misalkan fasilitator yang ada di sana apakah itu nanti akan bermasalah atau tidak ya baik Pak dimasalah jadi sebetulnya tujuannya dari pengabdian ini kan kita menerapkan hasil riset gitu ya Pak menerapkan kepakaran kita untuk menyelesaikan masalah di masyarakat gitu nah sehingga kenapa dibatasi jarak itu 200 km ataupun dalam satu provinsi dan mitra sasarannya itu bisa satu mitra sasaran kemudian minimal dua bidang masalah jadi kalau kita mau memberi e-learning misalnya pendampingan untuk penggunaan e-learning oke satu bidang masalah satu bidang masalah yang lainnya apa yang mau kita selesai keamanan pangan jadi untuk yang teknologinya kan e-learningnya dijawab dengan e-learningnya terus untuk yang knowledge selainnya mengenai keamanan pangan jadi untuk kontennya itu adalah keamanan pangan jadi kita akan melakukan pendampingan mengenai keamanan pangan dengan menggunakan e-learning yang sudah kita kembangkan di perlima-perlima di beberapa provinsi misalkan seperti itu sebenarnya kita kan tujuan kita ini adalah efektivitas program Pak Dimas tidak hanya kita sampaikan materi tapi kita juga memantau efektivitas program yang kita jalankan itu bagaimana gitu kan ada mentoringnya Bu ada mentoring nanti di e-learning yang dikembangkan jadi ada pemantauan jadi mengapa mitra sasaran itu tidak perlu 13 mitra sasaran untuk 13 provinsi itu programnya sangat bagus sekali Pak Dimas cuman dana untuk yang PKM ini kan maksimal 50 juta 50 juta itu termasuk pajak gitu ya nah itu juga yang harus kita pertimbangkan dari penggunaan dana juga kemudian juga dari efektivitas program paling tidak kan kita namanya kita memonitoring itu ya paling tidak kita harus datang lokasi kita lihat efektivitasnya bagaimana kita pantau ini pelaksanaan hasil dari kita memberikan pendampingan itu bagaimana nah kalau itu ada 13 mitra sasaran itu kan banyak sekali gitu ya apalagi dengan provinsi yang berbeda-beda gitu ya kecuali mungkin Pak Dimas ada dana pendamping mungkin dari ini ini dari kampus misalnya untuk ini oke lah tapi kalau kita dari yang PKM ini melihatnya Pak Kemar itu dibatasi jarak dan kemudian juga hanya satu provinsi nah mungkin kalau misalnya itu 13 mitra itu ada di dalam satu provinsi oke ya tapi kelilingnya tidak terlalu jauh gitu ya tapi kalau misalnya itu dengan 13 provinsi nah ini nanti untuk memantaunya ini kemudian kita juga misalnya menentukan permasalahan yang akan diselesaikan pun di awal itu kita butuh diskusi dengan mitra paling tidak minimal itu kita sebelum kita hajikan proposal kita mau melaksanakan proposal kita didanai kita mau melaksanakan itu pun kita juga berdiskusi dulu dengan mitra kira-kira kapan jadwalnya kalau misalnya kita lakukan pendampingan dengan cara seperti ini siapa saja yang diundang nah itu kita juga butuh diskusi ya begitu ya Pak Dimas ya jadi kenapa dibatasi 200 kilo dalam satu provinsi itu karena untuk efektivitas program tapi kalau ini sebaiknya difokuskan di dalam satu provinsi oke misalnya kalau misalnya sampai 13 provinsi ini nanti untuk lebih menyulitkan pelaksana begitu itu jawaban dari saya ibu kalau begitu saya izin meminta penegasan jadi untuk pengabdian masyarakat itu output utama yang ditargetkan apa kemudian kriteria proposal yang ideal itu yang seperti apa kunci pasti ada kata kuncinya apakah efektivitas apakah penerima manfaat apakah partner yang diajak bekerjasama itu kan pasti ada poin-poin penilaiannya kami minta tips-tipsnya itu aja kalau begitu luaran itu sesuai dengan skema luaran yang pertama itu adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat semua skema pengabdian luaran pertama adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat peningkatan pemberdayaan masyarakat ini bisa nanti dari sisi produksi bisa dari keterampilan bisa dari pengetahuan seperti ya Pak Dimas kemudian juga ada luaran publikasi luaran publikasi media masa cetak atau elektronik kemudian yang terakhir adalah video untuk yang monotau kemudian juga kata kuncinya apa untuk pengabdian masyarakat itu adalah penerapan hasil riset untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat begitu Pak Dimas jadi permasalahannya apa itu yang harus kita korek dulu setelah itu baru kita lihat hasil riset atau kepakaran apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan itu kadang bagi tadi mengapa di usulan itu kan ada ketajaman analisis situasi kemudian ketajaman untuk menilai permasalahan itu apa urgensi masalahnya solusinya bagaimana itu disitu Pak Dimas kalau kita sudah bisa menentukan analisis situasi permasalahan kemudian nah kemudian nanti di ini metodenya itu pasti misalnya masalah produksi kita bisa tidak hanya kualitatif ini produksinya berkurang ini produksinya kurang memenuhi tapi kita bisa nyatakan secara kuantitatif misalnya ada UMKM menghasilkan produk A dia selama sebulan dia bisa menghasilkan produk itu sekian dengan nilai jual sekian kita bisa hitung omsetnya kita bisa hitung omsetnya dia tenaga kerjanya sekian kalau nanti kita bantu dia dengan peralatan ini produksi dia bisa meningkat ini kemarin ini ada pengabdian sebelumnya dia untuk produksi kerupuk satu bulan karena dia menggunakan manual ini hanya bisa 50 kilo dia mengolah singkong untuk menjadi kerupuk kemudian mendapatkan program pengabdian masyarakat pembentuan perupa alat itu dia bisa naik kapasitasnya menjadi 200 kilo sebulan nah itu kita bisa menghitung kita kira wah ini nanti ada peningkatan omset keberdayaan sekian itu akan menjadi poin lebih di proposal kita kalau kita bisa nyatakan kondisi mitra seperti itu begitu Pak Dimas maaf izin menyimpulkan aja ya berarti pertama kata kuncinya produktivitas peningkatan produktivitas kata keduanya masyarakat tadi kan disebutkan karena kan ada knowledge produktivitas kemudian keterampilan keterampilan pengetahuan ya ya kan knowledge produktivitas dan keterampilan jadi yang poin pertamanya yang poinnya paling besar berarti ada produktivitas yang kedua poinnya adalah di keterampilan yang terakhir baru knowledge itu bukan poin ya Pak Dimas jadi kita kan permasalahan itu ada beberapa bidang masalah nah jadi peningkatan pemberdayaan masyarakat itu bisa dari produktivitasnya bisa dari keterampilannya bisa dari pemahamannya gitu ya jadi tidak bukan yang nomor satu ini nomor dua tapi tidak itu tergantung bidang masalah yang mau kita selesaikan kalau kita selesaikan di bidang misalnya produksinya ya berarti kan di produktivitasnya gitu tapi kalau kita misalnya pendampingan mengenai pemahaman misalnya stunting gitu ya nah berarti kan dia lebih ke peningkatan pemahaman tentang stunting itu bagaimana dan cara mengatasinya jadi seperti itu Pak Dimas oke baik terima kasih karena sudah pukul 10 ini masih ada sekitar dua pertanyaan ya mungkin Pak Julian Shah dari Bumsada bisa bertanya secara singkat ya Pak ya ya terima kasih Mbak Moderati Bumur terdengar ya jelas suara saya ya insya Allah singkat aja pertanyaannya kepada Prof ya kami Universitas Dermapersada punya program Diploma Tiga itu apomatis vokasi ya Bu ya ini pertanyaannya mungkin agak mendasar ya Diploma Tiga tapi kami bukan politeknik gitu jadi setiap D3 itu selalu vokasi atau gimana itu Bu terus yang kedua pertanyaan kedua karena Diploma Tiga kami ini bahasa gitu ya kira-kira apa ya contoh saja mungkin singkat dari Prof ini Prof Ratna pengabdian yang bisa kami lakukan gitu supaya bisa tembus Sibah ini gitu itu aja terima kasih sebelumnya Prof ya silahkan Prof Ratna untuk vokasi itu bisa dilihat di database di pd.3 nya ya Pak ya tapi biasanya kalau D3 itu akan masuk ke vokasi begitu ya jadi bisa untuk D3 itu masuk ke vokasi jadi apa bisa cek aja nanti di Bima apakah untuk yang di vokasi itu udah terdata disitu jadi mungkin bisa dilihat di home base oh begitu ya kami coba nanti cek ya karena takutnya bener dia mengajar di D3 tapi home base nya dia di S1 maksudnya terdiktif gitu Pak ya itu dia itu takutnya begitu kamu udah semangat-semangat karena kan kesan kami nih vokasi nih kayaknya akademi politik tapi kan kamu universitas cuma ada program di D3 nya jadi kalau universitas bisa kalau D3 tapi sebenarnya di J2 di Umbis ini Pak aduh oke mana oke ini tadi agak terganggu mungkin host nya mesti bisa di mute dulu semuanya tapi oke lah Prof nanti kami akan memenuhi terus yang kedua tadi gimana Prof kalau memang akhirnya kami jadi saran karena kami ini jadinya bahasa bahasa Inggris ada bahasa Jepang gitu loh kira-kira apa Prof saran Prof supaya kami bisa tembus lah hipahnya sebenarnya untuk pengabdian masyarakat ini berdasarkan kebutuhan masyarakat ya Pak ya nah ini oh begitu iya iya pasti pasti mungkin gini mungkin saya beri contoh bisa begini ada pengembangan desa wisata misalnya ya Pak Rok ya desa wisata ini misalnya banyak sebetulnya punya potensi dari tulis-tulis asing tapi masyarakat disitu gak punya kemampuan bahasa oke Prof nah itu kan Bapak bisa memberikan pelatihan dendam-dendam bisa masyarakat disitu bisa berkomunikasi dengan tulis-tulis yang datang kan saya potong sorry Prof saya potong saya potong Prof ya sebetulnya itu udah di kepala saya cuma kayak aplikatif cuma dari pengalaman Prof mereview gitu loh kemudian yang tembus gitu kira-kira ada ada yang selain itu gak Prof jadi itu waktu itu pernah ada yang mengajukan seperti itu Pak jadi berlaku menitinya di di desa itu ya untuk pengembangan pengembangan ini wisatawan turis oke sebagai desa wisata jadi memberikan pelatihan masyarakatnya berikan pelatihan bahasa Inggris kemudiannya pokoknya bahasa-bahasa inilah segari-sehari baik Prof terima kasih Prof ya karena udah lewat 10 menit saya kembalikan ke moderator terima kasih mengajikan proposal ya Pak bisa lolos ya oke ya Pak diam Prof terima kasih Prof ya baik mungkin satu lagi ya ini juga sepertinya ditujukan ke Prof Ratna lagi dari Bapak Muhammad Iqbal saya izin bertanya Prof saya ada proposal pengabdian skema PPUD dengan tiga masalah yang ditangani cuman setiap tahunnya hanya satu masalah yang ditangani tahun pertama tentang manajemen SDM tahun kedua tentang produksi dan tahun ketiga tentang masalah pemasaran apakah seperti itu bisa oke ma PPUD ini sudah tidak 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 dibuka tahun ini ya Bu yang dibuka ini sekarang PW dan PDB dan untuk PW dan PDB ini per tahunnya minimal dua bidang masalah gitu jadi mungkin bisa dialihkan ke PW atau ke PDB cuman per tahunnya harus menyelesaikan dua bidang masalah jadi mungkin tahun pertama ini manajemen SDM dan produksi nanti tahun kedua mungkin masalah mana pemasaran atau apa yang ini bisa kalau hanya satu bidang masalah per tahun itu tidak bisa itu kalau hanya satu bidang masalah per tahun tidak bisa untuk didanai nantinya gitu baik Prof terima kasih banyak untuk Mbak Muharra Tidal semoga sudah jelas ya tadi ya untuk skema PPUD tahun ini tidak dibuka sudah Bu terima kasih banyak Bu masyarakat Pak Iqbal untuk mutih tahun diarahkan ke PW dan PDB ya Pak izin menyampaikan dari Bapak Ibu hari ini sudah nanti akan di update link materi silakan dikunjungi linknya di chat kemudian untuk Bapak Ibu dari dosen Polimedia yang sudah punya ide atau proposal awal bisa diunggah untuk diberikan feedback sebelum submit ke sistem silakan dimanfaatkan waktunya Bapak dan Ibu mungkin itu ya pengumuman sedikit sebelum kita menerima baik Bapak dan Ibu tidak terasa kita sudah hampir dua jam lebih ya menikuti acara webinar pagi hari ini tentang sosialisasi tiba penelitian dan pengabdian untuk vokasi seperti itu terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Mika Yuliana Prof. Rathna Ika Putri yang sudah memaparkan materi sangat menarik semoga hari ini bisa mendapatkan banyak insight dan mudah-mudahan seluruh peserta di sini bisa mengunggah proposalnya baik skema penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat baik Bapak dan Ibu mungkin sebelum ditutup ya mungkin kita bisa berfoto terlebih dahulu pada Bapak Ibu yang tidak ada kendala mungkin bisa mengaktifkan kameranya saya izin untuk untuk slide pertama silahkan senyum Bapak Ibu baik untuk slide selanjutnya baik terima kasih Bapak Ibu semua sudah setia ya dari jam 8 tadi sampai jam 10 tadi semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat kami tunggu sekali lagi proposal Bapak dan Ibu khususnya untuk dosen kualitas negeri media kreatif sekali lagi terima kasih ya Prof Ratna sama Ibu Dr. Mika mudah-mudahan sehat selalu sampai jumpa di pertemuan selanjutnya kami dari Politeknik Negeri media kreatif mohon maaf jika selamat penelenggaraan webinar ini ada kurangan dalam terima kasih Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Prof. Rata Bumi Ke Pak Yunus dan Pak Ibu semuanya terima kasih terima kasih telah fasilitasi kegiatannya terima kasih bisa bergabung disini bisa di update di link yang sudah dibagikan di chat dan untuk rekapan kegiatan hari ini nanti akan di-share di Youtube P3N Polimedia terima kasih Bapak Ibu terima kasih terima kasih terima kasih